Mendengar keributan itu, Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan memimpin Feng Linger, Ling Yun Fei, dan yang lainnya keluar dari kastil. Ketika mereka melihat puncak cakar elang akan runtuh, wajah mereka tiba-tiba berubah. Qin Fei Yang melambaikan Chang Sui, dan rantai besi yang mengikat Ling Yun Fei dan yang lainnya segera putus. Cepat kabur, atau kita semua akan dikubur hidup-hidup. Feng Ling Er berkata dengan cemas. Luhong bertanya, di mana Chen Ying dan Su Jian? Mereka sudah mati, kenapa peduli dengan mereka? Ayo pergi. Feng Ling Er memimpin dan berlari ke depan tembok batu, bersiap untuk memanjat. Qin Fei Yang meraih bahunya dan menggelengkan kepalanya, sudah terlambat untuk naik, ayo langsung buka jalan. Itu benar. Feng Ling Er mengangguk, tangannya yang seperti batu giyok mengepal, dengan ganas membombardir dinding batu. Sebuah bagian dengan cepat muncul. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memimpin Ling Yun Fei dan yang lainnya ke lorong, mengikuti di belakang Feng Ling Er. Qin Fei Yang juga meraih Chang Sui dan membantu di sampingnya. Fatso meraung, ini runtuh, lebih cepat. Kenapa kamu tidak melakukannya? Feng Ling Er berkata dengan marah. Aku tidak secepat kamu. Fatso tersenyum malu. Kalau begitu diamlah, jangan bicara omong kosong. Tinju gajah barbar. Dia meraung dan menggunakan seni bela diri yang sempurna, meledakkannya seperti pisau panas menembus mentega. Setiap pukulan bisa meledak sedalam belasan meter. Selusin napas berlalu. Akhirnya, sebuah lubang diledakkan di depannya. Kelompok itu buru-buru berlari keluar, melihat ke atas, dan sangat ketakutan. Seluruh puncak cakar elang runtuh. Kerikil, tanah, pepohonan, dan rumput liar berubah menjadi aliran deras yang mengejutkan, bergulung dari atas. Cepat, cepat, cepat. Kinfe yang meraung. Kelima orang itu melarikan diri keluar seolah hidup mereka bergantung padanya. Mereka benar-benar menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertarung. Banjir di belakang mereka juga terus mengejar mereka. Ia mencoba melahap mereka. Saat ini, tidak hanya mereka yang melarikan diri, tetapi binatang buas juga melarikan diri. Mereka penuh sesak dan auman mereka mengguncang langit. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Namun, binatang buas terus-menerus ditelan oleh arus deras dan dikubur hidup-hidup. Feng Ling'er mendesak, gendut, Luhong, cepatlah. Feng Ling'er adalah leluhur bela diri bintang 2, jadi kecepatannya secara alami sangat cepat. Meskipun Kinfe yang dan Lingyunfei adalah master bela diri bintang 5, mereka berdua memiliki kemampuan magis tambahan. Hanya Fatso dan Luhong yang paling lambat. Toren ditutup selangkah demi selangkah. Situasinya tidak bagus. Feng Ling'er buru-buru mundur. Dia meraih satu orang di masing-masing tangannya dan menyeret mereka saat dia berlari. Beberapa lusin napas kemudian. Mereka berlima berhenti di lereng bukit kecil dan melihat kembali ke puncak cakar elang yang setengah runtuh, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Suara gemuruhnya seperti guntur, memekakkan telinga. Debu tebal dan asap menutupi separuh langit. Tidak ada yang tahu berapa banyak binatang buas yang akan terkubur di bawah tanah. Baru saja sungguh mendebarkan. Fatso menepuk dadanya, masih sok. Jika bukan karena bantuan Feng Ling'er, dia pasti sudah dikubur hidup-hidup. Hei, kenapa aku tidak melihat elang itu? Ling Yunfei terkejut. Seharusnya itu sudah ditundukkan oleh Zhu Oan sejak lama. Kata Qin Feiyang. Oh tidak, kita dikelilingi oleh mereka. Feng Ling'er tiba-tiba berseru, wajahnya pucat. Di hutan sekitarnya, beberapa binatang buas besar mendekati mereka berlima selangkah demi selangkah. Mereka adalah macan kumbang hitam dan binatang buas lainnya yang pernah mereka temui sebelumnya. Fatso berkata dengan ngeri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan kakak Ipar saja bukanlah lawan mereka sama sekali. Ipar, Qin Feiyang dan yang lainnya tercengang. Feng Ling'er berkata dengan marah, Fatso sialan, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menutup mulutmu. Fatso berkata dengan wajah sedih, Kekuatan kakak Ipar, jika kamu bisa menyingkirkan mereka, apalagi menutup mulutku, meskipun kamu memukulku, aku tidak keberatan. Aku pikir. Feng Ling'er mengertakkan gigi dan memelototinya, Jiang Houtian, berikan aku belati milikmu itu. Tidak perlu, aku punya cara. Qin Feiyang berkata dengan ringan. Sambil berpikir, serigala hitam muncul. Dia memandang serigala hitam itu dan bertanya, Saudara serigala, bisakah kamu meminta mereka melepaskan kami? Serigala hitam itu menatapnya, menoleh ke arah macan kumbang dan binatang buas lainnya, dan mengeram. Macan kumbang hitam dan binatang buas lainnya berhenti dan mengeram seolah-olah mereka sedang berbicara dengan serigala hitam. Sesaat kemudian, macan kumbang hitam dan binatang buas lainnya berkumpul, berbalik dan lari, dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Serigala hitam pun mengambil langkah, siap mengikuti. Qin Feiyang buru-buru berkata, Saudara serigala, kenapa kamu tidak menjadi temanku juga? Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Raja Serigala, dia memiliki kesan baik yang tidak dapat dijelaskan tentang serigala. Serigala hitam itu menoleh ke arahnya, namun pada akhirnya, ia tidak tinggal dan berlari ke kedalaman hutan. Mendesah. Qin Feiyang menghela nafas, merasa agak kecewa. Tampaknya tidak mudah membuat binatang buas mengikuti seseorang dengan sukarela. Ketika dia melihat ke arah Feng Ling'er dan yang lainnya, dia menemukan bahwa mereka memandangnya dengan aneh. Apa yang salah? Qin Feiyang tercengang dan bertanya dengan bingung. Feng Ling'er berkata, Jika ku ingat dengan benar, ada seekor serigala putih di tempat kita bersembunyi. Mengapa kamu begitu dekat dengan serigala itu? Apakah dia sudah menebaknya? Jantung Qin Feiyang berdetak kencang. Ling Yunfei juga menyipitkan matanya, yang memancarkan cahaya dingin. Dia tahu identitas asli Qin Feiyang, dan dia tahu apa artinya jika identitas Qin Feiyang terungkap. Karena itu, dia hanya bisa membungkamnya. Menyadari perubahan pada Ling Yunfei, Qin Feiyang meliriknya, memberi isyarat agar dia tidak bersikap impulsif, lalu tersenyum, mungkin karena aku populer di kalangan serigala. Apakah begitu? Feng Ling'er menyipitkan matanya dan menatapnya. Lalu menurutmu apa itu? Qin Feiyang mengangkat bahu. Pada saat ini, Lu Hong mengerutkan kening dan berkata, saya ingat Qin Feiyang, yang diinginkan oleh keluarga kerajaan, juga memiliki serigala putih di sisinya. Bibir merah Feng Ling sedikit melengkung. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum penuh arti dan mengangguk, itu benar. Omong-omong, Qin Feiyang ini benar-benar luar biasa. Dia sudah terkenal di dunia pada usia yang begitu muda. Bahkan di kota Swalo, tidak ada orang yang tidak tahu namanya. Sangat kuat. Qin Feiyang terkejut. Bukankah ini tidak masuk akal? Bagaimana orang yang diinginkan oleh keluarga kerajaan bisa menjadi orang biasa? Tapi sekali lagi, dikatakan bahwa Qin Feiyang baru berusia 15 atau 16 tahun, kira-kira seusia dengan Jiang Lauda. Dia juga memiliki serigala putih di sisinya. Kebetulan, Qin Feiyang ini muncul di kota beruang hitam bersamaan dengan Anda, Jiang Lauda. Lagi pula, Jiang Lauda, kamu selalu sangat misterius, dan asalmu-asalmu tidak diketahui. Mungkinkah kamu adalah Qin Feiyang yang menyamar? Fatso mengikuti alur pemikirannya dan perlahan merenungkan kesimpulan ini. Begitu suaranya memudar. Semua orang memandang Qin Feiyang dengan bingung. Ling Yunfei secara alami berpura-pura. Sialan Fatso, apa yang kamu pikirkan secara membabi buta? Qin Feiyang diam-diam mengutuk, tetapi meskipun Fatso pemalu, pikirannya sebenarnya tidak sederhana. Bagaimana saya bisa menjadi Qin Feiyang? Jika itu benar, aku tidak akan menyelamatkanmu di puncak cakar elang. Adapun serigala putih, dunia ini begitu besar dan ada begitu banyak hal aneh. Bukan hanya Qin Feiyang yang bisa berteman dengan serigala. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum tenang. Fatso menganggup dan berkata, sepertinya masuk akal, lalu mengapa kamu menyembunyikan serigala putih itu? Qin Feiyang berkata, omong kosong, Qin Feiyang diinginkan oleh keluarga kerajaan. Jika saya tidak menyembunyikannya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan salah mengira saya sebagai Qin Feiyang seperti Anda. Mulutku, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Bos Jiang, jangan katakan bahwa kamu bukan Qin Feiyang. Bahkan jika kamu adalah Qin Feiyang, kakek gendut akan terus memujamu. Kata Fatso sambil tersenyum. Jangan menyanjungku, aku bukan orang yang sia-sia, aku tidak akan tertipu. Qin Feiyang memutar matanya ke arahnya. Fenglinger menatap Qin Feiyang, matanya bersinar, dan dia tersenyum, oke, ayo kita cari tempat untuk istirahat malam ini. Kita akan berangkat ke kota Yan besok pagi. Mereka berlima berjalan berdampingan di dalam hutan. Qin Feiyang juga diam-diam menghela nafas lega. Tidak peduli apa, dia akhirnya membodohi mereka. Setengah jam kemudian, mereka sampai di sebuah danau. Ling Yunfei menyelam ke dalam danau, menangkap dua ikan besar, dan memanggangnya. Setelah makan sederhana, Fatso, Lu Hong, dan Fenglinger meminum pil penyembuh, duduk bersila di samping api, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Qin Feiyang berjalan ke tepi sungai yang jaraknya puluhan meter, duduk di atas batu, dan memandangi danau yang tenang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apa yang Anda pikirkan? Ling Yunfei berjalan mendekat, duduk di sampingnya, dan bertanya. Qin Feiyang menghela nafas, saya sedang memikirkan Paman Yuan, saya tidak tahu di mana dia sekarang, dan apakah dia baik-baik saja. Paman Yuan. Ling Yunfei bingung. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum, dia adalah orang tua yang sangat baik dan ramah. Selama lima tahun terakhir, dia telah merawatku dengan cermat. Di dunia ini, selain ibuku, satu-satunya yang aku sayangi hanyalah dia. Ling Yunfei menghibur, orang baik akan diberi imbalan. Ya, dia orang baik. Qin Feiyang mengangguk. Bagaimana dengan ayahmu? Mengapa saya belum pernah mendengar Anda menyebut dia? Ling Yunfei bertanya. Retakan. Tangan Qin Feiyang tiba-tiba mengepal. Mata gelapnya berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Itu penuh kebencian dan kesakitan. Bahkan ada sedikit niat membunuh. Apa yang salah? Ling Yunfei terkejut. Pada saat ini, Qin Feiyang sepertinya dirasuki oleh asura di matanya, dan aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya sangat mengejutkan. Di masa depan, jangan menyebut ayahku di depanku. Kalau tidak, meskipun itu kamu, aku tidak akan sopan. Qin Feiyang mengucapkan kata demi kata, dan kata-katanya dingin dan menusuk tulang. Setelah mengatakan itu, cahaya berdarah di matanya dengan cepat surut. Setelah beberapa saat, ia kembali ke tampilan sebelumnya. Ya. Ling Yunfei mengangguk. Namun di dalam hatinya, dia sangat terkejut. 122. Apa yang kalian bisikkan? Suara Feng Ling'er tiba-tiba terdengar dari belakang. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan berbalik, hanya untuk melihat Feng Ling'er bangkit dan berjalan ke arah mereka. Ling Yunfei berkata dengan suara rendah, wanita ini sangat licik. Dia tidak mudah dibodohi seperti Lu Hong dan Fatso. Kamu harus berhati-hati. Qin Feiyang berkata, Fatso tidak mudah dibodohi, dia mungkin hanya berpura-pura. Dia. Ada sedikit rasa jijik di mata Ling Yunfei. Kamu belum menghabiskan banyak waktu bersamanya, jadi kamu tidak mengenalnya. Meskipun dia pemalu, dia tidak bodoh. Singkatnya, jangan meremehkan dia. Qin Feiyang memperingatkan. Murid Ling Yunfei berkontraksi. Karena Qin Feiyang memberinya penilaian yang begitu tinggi, sepertinya dia harus memperhatikan Fatso di masa depan. Feng Ling'er mendatangi keduanya. Ling Yunfei bangkit dan berkata dengan hormat, kakak senior Ling'er, aku pikir kamu jelek, jadi aku menutupi wajahmu dengan topeng, tapi aku tidak menyangka kamu begitu cantik. Sungguh menakjubkan. Wajah Feng Ling'er dingin. Jangan menyanjungku. Kamu tahu identitas asli Jiang Haotian, tapi kamu berkolusi dengannya dan menipunya. Ini kejahatan serius, mengerti. Apa maksudmu? Kenapa aku tidak mengerti? Jantung Ling Yunfei berdetak kencang, dan dia tampak bingung. Masih berpura-pura. Jangan kira aku tidak menyadari niat membunuh yang kamu tunjukkan ketika kami menebak bahwa Jiang Haotian adalah Qin Feiyang. Feng Ling turun salju. Qin Feiyang bangkit dan memandangnya. Apa yang kamu inginkan? Karena dia tidak bisa menyembunyikannya, tidak perlu terus berpura-pura. Feng Ling'er menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku ingin melakukan sesuatu, aku pasti sudah melakukannya padamu. Jangan khawatir, aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Itu bukan karena betapa menawannya Qin Feiyang. Itu karena Qin Feiyang telah menyelamatkannya di puncak cakar elang. Kalau tidak, dia pasti sudah dianiaya oleh Lin Chen dan kehilangan keperawanannya. Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih penting dari ini. Ah! Qin Feiyang dan Limu, yang tidak mengetahui alasannya, tercengang. Namun, sekarang Feng Ling'er setuju untuk merahasiakannya, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Qin Feiyang bertanya, Nona Ling'er, pernahkah Anda mendengar tentang seseorang bernama Lin Yi di kota Yan? Lin Yi. Feng Ling'er merenung sejenak dan mengangguk. Ya, konon dia berasal dari cabang keluarga Lin. Lin Han sedang bersiap untuk mengadopsi dia sebagai putrinya. Ada juga rumor bahwa ketika dia berusia 16 tahun, dia akan resmi menikah dengan keluarga kerajaan. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia? Apakah kamu mengenalnya? Feng Ling'er bingung. N. Qin Feiyang mengangguk, matanya bersinar terang. Tidak peduli apa, dia harus menyelamatkan Lin Yi. Ini adalah sebuah janji. Itu adalah cinta seorang saudara laki-laki kepada saudara perempuannya. Feng Ling'er bertanya dengan rasa ingin tahu, Qin Feiyang, bagaimana kamu bisa bermusuhan dengan Raja Yan? Saya tidak bermusuhan dengan Raja Yan. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa dia mencarimu? Feng Ling'er mengerutkan kening. Qin Feiyang berkata, saya bermusuhan dengan keluarga Lin di kota Yan. Ketika saya berada di kota Banteng Besi, kampung halaman Lin Yi, saya membunuh putra Bung Su Lin Han, Lin Bai Li. Apa? Feng Ling'er dan Lin Yunfei saling berpandangan. Mata mereka penuh rasa tidak percaya. Dia bahkan berani membunuh orang-orang keluarga Lin di kota Yan. Bukankah bajingan ini terlalu penakut? Beritahu aku tentang itu. Feng Ling'er tiba-tiba menjadi tertarik. Qin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu begitu suka bergosip? Feng Ling'er mendengus dingin dan mengancam, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengumumkan identitas aslimu. Qin Feiyang tidak berdaya. Dia secara singkat menceritakan apa yang terjadi di kota Iron Ox. Namun dia tidak menyebutkan hubungannya dengan Luo Qingzu dan putrinya, serta Zhao Suang'er dan Paman Yuan. Setelah mendengarkan, Feng Ling'er tiba-tiba menyadari dan berkata dengan marah, keluarga Lin ini benar-benar keterlaluan. Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat menutupi langit di kabupaten Yan hanya karena mereka dekat dengan keluarga kerajaan? Aku paling tidak tahan dengan orang yang sok seperti itu. Mau bagaimana lagi? Ini adalah cara dunia. Orang yang berkuasa dan berpengaruh tidak takut pada apapun. Sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki uang dan pengaruh untuk menjaga martabat mereka sebagai manusia. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mencipir. Ling'yunfei berkata, tetapi orang yang paling menderita dalam kejadian ini adalah ayah Lin Yi. Tidak hanya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi dia juga kehilangan seorang putri. Qin Feiyang berkata, dia terjebak dalam kepompong buatannya sendiri. Dia sama sekali tidak bersimpati pada Lin Chang. Karena orang ini sama sekali tidak layak mendapat simpati. Feng Ling'er berkata, jadi, tujuan terbesarmu pergi ke kota Yan adalah untuk menyelamatkan Lin Yi. Semacam itu. Qin Feiyang tersenyum tipis. Hanya dia yang tahu bahwa tujuan sebenarnya adalah pulang. Juga, dia ingin mencabut keluarga Lin di kota Yan. Feng Ling'er menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir ini sulit. Keluarga Lin di kota Yan memiliki keluarga kerajaan di belakang mereka. Selain itu, keluarga Lin sendiri memiliki kaisar perang. Bahkan Ola dan Wang, kaisar Beladiri Hall, dan Tresor Pavilion harus bersikap sopan kepada keluarga Lin. Dengan kekuatanmu sendiri, harapannya tipis. Qin Feiyang berkata, mari kita bicarakan hal ini setelah kita pergi ke kota Yan. Feng Ling'er tiba-tiba berkata, saya punya ide. Ide apa? Qin Feiyang dan pria lainnya memandangnya dengan curiga. Feng Ling'er bercanda, kamu bisa melamar Lin Yi terlebih dahulu. Dengan bakat alkimiamu, keluarga Lin mungkin akan setuju tanpa ragu-ragu. Ide bagus. Seseorang yang bisa memurnikan pil obat kualitas terbaik, selama dia tidak mati sebelum waktunya, nilai masa depannya pasti akan jauh melebihi nilai keluarga kerajaan. Keluarga Lin tidak sabar untuk menjilatmu. Ling Yunfei mengangguk setuju. Di dalam hatinya, dia sebenarnya getir. Pada awalnya, Qin Feiyang berkata bahwa dia ingin menyempurnakan pil kaca berwarna merah sendiri. Bukan saja dia tidak mempercayainya, tapi dia juga mengejeknya. Kemudian, berita bahwa Qin Feiyang menyempurnakan pil obat kualitas terbaik dengan cepat menyebar di kota beruang hitam. Ketika dia mendengar berita itu, dia langsung tercengang. Orang ini terlalu menentang surga. Dia benar-benar tidak manusiawi. Metode ini tidak akan berhasil. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Jika ini masalahnya, dia bisa saja kawin lari dengan Lin Yi pada awalnya. Kenapa mengganggu? Dia hanya menganggap Lin Yi sebagai saudara perempuan, dan tidak ada kasih sayang antara pria dan wanita. Dia tidak bisa melakukan hal seperti melamar. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang bumi terdengar dari tempat yang jauh. Ketiganya saling memandang dan buru-buru menoleh. Fatso dan Luhong juga terbangun dan dengan cepat berlari menuju Qin Feiyang dan dua lainnya. Apa yang telah terjadi? Tanya Fatso. Kami tidak tahu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Suara itu datang dari arah kota beruang hitam. Ling Yunfei memasang ekspresi curiga di wajahnya. Apa terjadi sesuatu di kota beruang hitam? Apakah kamu ingin kembali dan melihatnya? Feng Ling adalah seorang petapa. Ayo pergi dan lihat. Qin Feiyang berpikir sejenak dan mengangguk. Kelompok beranggotakan lima orang itu segera berbalik dan berlari liar di hutan. Setelah dua jam, gerbang barat kota beruang hitam akhirnya terlihat. Begitu mereka melihat gerbang kota, mereka merasa tidak nyaman. Biasanya, hanya ada dua orang yang menjaga gerbang kota, tetapi saat ini, ada lebih dari selusin sosok. Biasanya tidak ada seorang pun di tembok kota. Tapi sekarang, ada seorang penjaga setiap tiga langkah dan seorang penjaga setiap tujuh langkah. Ini lebih ketat daripada saat Qin Feiyang disegel. Pada saat ini, langit gelap, dan bulan purnama ada di langit. Cahaya bulan yang kabur menyebar, dan gunung serta sungai tampak tertutup lapisan mantel perak. Siapa ini? Melihat seseorang berlari, orang-orang yang menjaga gerbang kota tiba-tiba berteriak, mencabut pedang mereka, dan menjadi waspada. Ini aku, Jiang Haotian. Qin Feiyang berkata dengan keras. Jiang Haotian. Orang-orang itu saling memandang, dan mata mereka penuh keraguan. Setelah beberapa orang berlari mendekat, itu memang Jiang Haotian dan yang lainnya. Seorang pria parubaya menyambut mereka. Itu adalah Guba. Dia bertanya, apakah kamu tidak pergi ke kota Yan? Mengapa kamu kembali? Qin Feiyang bertanya dengan bingung, Penatua Gu, mengapa Anda secara pribadi berjaga di sini? Guba berkata dengan suara yang dalam, dua jam yang lalu, pilhol kami diserang, dan api alkimia dicuri. Apa? Qin Feiyang dan yang lainnya saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Seseorang berani datang dan mencuri api alkimia di pilhol. Siapa yang berani? Orang itu datang dan pergi tanpa jejak, kami bahkan tidak melihat wajahnya, dan berbicara tentang ini. Guba memandang Feng Ling Er, dan berhenti bicara. Feng Ling Er mengerutkan kening, Elder Gu, apa yang ingin kamu katakan? Guba mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, kakekmu juga dibawa pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Feng Ling Er tiba-tiba berubah. Kami juga tidak tahu. Guba menggelengkan kepalanya. Menyambar api alkimia. Menculik Penatua Feng. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri, dan pikirannya berpikir cepat. Tiba-tiba, matanya bergetar, dan dia berkata dengan heran, mungkinkah itu Zuoan? Fatsou berkata dengan suara yang dalam, kamu dan Tuan gendut memikirkan hal yang sama, itu pasti dia. Tidak baik. Wajah Ling Yunfei tiba-tiba berubah, dia menatap Guba dan bertanya, bagaimana dengan ibuku? Guba berkata, aku tidak tahu tentang ibumu, tapi dia seharusnya baik-baik saja, karena olah seni bela diri tidak merilis berita apapun tentang siapapun yang dibawa pergi. Tidak, aku harus pergi ke olah seni bela diri untuk melihatnya, aku akan mencarimu nanti. Ling Yunfei berkata kepada Kinfei yang dan yang lainnya, dan berlari ke kota tanpa menoleh ke belakang. Kinfei yang memandang Feng Linger, menepuk bahunya, dan menghiburnya, jangan khawatir, api iblis nether masih ada di tangan kita, Zuoan tidak akan melakukan apapun pada kakekmu untuk saat ini. N. Feng Linger menganggup, dan air mata jatuh seperti hujan. Kinfei yang bertanya, Pena tua Gu, di mana ketua balai? Guba berkata, mereka semua ada di ruang konferensi. Kinfei yang berkata, ayo pergi, ayo pergi ke Pilhol. Mereka berempat memasuki kota, dan berlari menuju Pilhol. Puluhan napas kemudian, mereka berlari ke ruang konferensi dengan mudah. Luo Xiong, tetua Mo, master aula seni bela diri, master pavilion harta berharga, dan kepala klanji yang sedang duduk di aula konferensi, mendiskusikan sesuatu. Suasananya sangat berat. Melihat Kinfei yang dan yang lainnya tiba-tiba berlari masuk, mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian dengan cepat berdiri untuk menyambut mereka. Luo Xiong bertanya, mengapa kamu kembali? Kinfei yang tidak bertele-tele, dan berkata langsung, Tuan Balai, kami tahu siapa yang mengambil api alkimia dan Penatua Feng. Siapa? Kata Luo Xiong. Zuo An, Lin Chen. Kinfei yang mengucapkan kata demi kata. Lin Chen. Bagaimana mungkin dia? Mata Luo Xiong dipenuhi rasa tidak percaya. Kepala klanji yang mengerutkan kening dan berkata, Siapa Zuo An? Penatua Mo berkata dengan suara yang dalam, delapan tahun yang lalu, ada seorang alkemis yang mempertaruhkan kutukan universal untuk memurnikan ramuan roh darah, dan dibunuh oleh Raja Yan di luar kota Yan. Alkemis ini adalah Zuo An. 123. Dia belum mati. Kinfei yang berkata dengan dingin, dia telah bersembunyi di puncak cakar elang selama delapan tahun terakhir, menyempurnakan pil darah iblis. Dia sekarang menjadi kaisar tempur bintang delapan. Apa? Kaisar tempur bintang delapan. Luo Xiong dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Cepat beritahu kami semuanya. Kata Master Balai Seni bela diri. Namun, Kinfei yang mengerutkan kening. Jika dia mengatakannya, akankah Luo Xiong mengambil kesempatan ini untuk memintanya menyerahkan Nether Devil Flame? Masalah ini tidak bisa disembunyikan, lebih baik katakan yang sebenarnya. Setelah merenung sejenak, Kinfei yang bergumam dan menceritakan kisah puncak cakar elang secara mendetail. Ada hal seperti itu. Brengsek. Ling'er, kamu bodoh sekali. Bagaimana kamu bisa membawa mereka ke tempat berbahaya seperti itu? Saya akan segera memberitahu Grand Hallmaster. Aku akan pergi juga. Mereka bertiga sangat marah dan bergegas pergi. Zuo An, si iblis, belum mati. Ini adalah masalah besar dan tidak bisa diabaikan. Aku ingin sendiri. Feng Ling'er berkata sambil berbalik dan berjalan keluar aula. Sosok lemahnya tampak sangat menyedihkan. Kinfei yang merenung sejenak dan mengikutinya. Keduanya berjalan ke sebuah pavilion, satu di depan yang lain. Feng Ling'er duduk di bangku batu, air mata mengalir dan wajahnya penuh rasa menyalahkan diri sendiri. Kinfei yang menghela nafas dan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Situasi saat ini bisa dikatakan disebabkan oleh Feng Ling'er. Jika, jika dia tidak membawa semua orang ke puncak cakar elang, tidak akan terjadi apa-apa. Jika lagi, jika dia membunuh Lin Chen, penatua Feng tidak akan dibawa pergi. Karena jelas Lin Chen pasti memberitahu Zuo An bahwa Feng Cheng adalah kakek Feng Ling'er. Itu sebabnya Zuo An membawanya pergi. Ini adalah konsekuensi dari berhati lembut. Tiba-tiba, Feng Ling'er berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Kinfei yang dan menangis dengan sedihnya. Kinfei yang tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan menepuk punggungnya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Feng Ling'er berkata, Zuo An adalah iblis. Dia kejam dan tanpa belas kasihan. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkannya? Kinfei yang menghela nafas. Semuanya sudah sampai pada titik ini. Tidak ada gunanya kamu khawatir. Aku sangat membenci diriku sendiri. Kenapa aku tidak membunuh Lin Chen saja? Feng Ling menyalahkan dirinya sendiri. Akan ada peluang di masa depan. Kinfei yang tersenyum. Ya ya. Seiring dengan suara langkah kaki, Ling Yunfei dan Fatso berlari mendekat. Melihat keduanya berpelukan, mereka langsung menoleh dengan ekspresi canggung. Pipi Feng Ling'er memerah. Dia segera berdiri dan menyeka air matanya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Saya merasa jauh lebih baik. Terima kasih. Kinfei yang tersenyum dan menoleh ke Ling Yunfei. Dia bertanya, Bagaimana kabar ibumu? Ling Yunfei menganggup dan berkata dengan cemas, Tapi sekarang, saya merasa tidak nyaman. Saya membiarkan dia terus tinggal di kota beruang hitam. Kinfei yang menganggup. Itu benar. Jika Zhuoan mengetahui hubunganmu dengannya, dia pasti akan melakukan sesuatu padanya. Tapi Zhuoan sangat pandai. Kecuali kamu membawa ibumu ke olahraja Beladiri, kemanapun dia pergi, itu tidak aman. Hati Ling Yunfei tenggelam. Dia berkata, Ketika ketua balai datang, saya akan memohon padanya. Saya harap dia setuju. Ketua balai seni Beladiri akan datang. Kinfei yang terkejut. Setelah kejadian besar seperti itu, dia harus datang. Ling Yunfei mengerutkan kening. Dia tidak yakin. Jadi kamu di sini. Saat ini, Luhong berlari mendekat dan berkata, Kepala balai ingin kamu pergi ke sana. Ayo pergi. Kata Kinfei yang. Kelompok itu segera kembali ke ruang konferensi. Patriark Jiang juga telah pergi. Di aulah, hanya Luo Xiong dan Elder Mo yang tersisa. Kinfei yang bertanya, Hallmaster, apakah ada yang Anda butuhkan dari kami? Luo Xiong berkata, Ketua balai ingin agar kamu segera pergi ke Kotayan. Ling Er, Ling Yunfei, kamu juga. Mengapa? Feng Ling adalah seorang petapa. Luo Xiong berkata, karena Ketua Balai khawatir Zhuoan akan kembali. Pada saat itu, tak satu pun dari kalian akan dapat melarikan diri. Adapun kakekmu, Ketua Balai mengatakan bahwa dia tidak akan duduk diam dan melakukan hal yang sama. Tidak ada apa-apa. Kinfei yang mengerutkan kening. Bagaimana dengan Zhuoan? Apakah kita akan membiarkan dia pergi? Luo Xiong tersenyum. Tentu saja tidak, tapi Zhuoan adalah kaisar tempur bintang delapan. Bahkan jika Ketua Balai datang ke kota beruang hitam, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Jadi mereka berencana untuk menunggunya. Lagi pula, kamu mengambil miliknya api alkimia. Dia akan datang kepadamu cepat atau lambat. Kinfei yang berkata dengan marah, mengapa mereka tidak melaporkan hal ini ke ibu kota negara. Ibu kota negara bagian. Murid Luo Xiong menyusut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka punya ide sendiri. Kami adalah orang-orang tidak penting dan tidak punya hak untuk ikut campur. Kami hanya perlu melakukan apa yang mereka katakan. Kinfei yang mengangkat alisnya. Tapi kemudian, dia menghela nafas tanpa daya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kaisar berada jauh dari langit. Meskipun kekuasaan kekaisaran mengendalikan segalanya, ia hanya mengendalikan situasi secara keseluruhan. Bahkan kekuatan kekaisaran tidak dapat mengendalikan beberapa hal kecil di daerah setempat. Ayo pergi. Luo Xiong bangkit dan berkata, saya akan mengantarmu ke kota Yan. Penatuamu, ketika saya tidak di sini, Anda akan bertanggung jawab atas segala sesuatu di aula. Ya. Penatuamu mengangguk. Lingyunfei buru-buru bertanya, bagaimana dengan ibuku? Luo Xiong tersenyum. Jangan khawatir. Kami telah merilis berita palsu bahwa ibumu telah dikirim ke kota Yan. Selama dia tidak muncul di depan orang lain, Zuan tidak akan datang ke kota beruang hitam bahkan jika dia mengetahui tentangmu hubungan dengannya. Kinfei yang mengangguk dan berkata, langkah melempar batu-bata untuk menarik batu giok dan menipu semua orang adalah ide yang bagus. Di permukaan, ibu Lingyunfei pergi ke kota Yan. Namun nyatanya, dia masih berada di aula seni bela diri. Di masa depan, jika Zuan ingin menculiknya, dia harus pergi ke kota Yan. Ngomong-ngomong, ini juga merupakan umpan. Fatso menepuk bahu Lingyunfei dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, selama kita tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada orang lain yang tahu tentang ini. Kamu seharusnya lega sekarang, kan? Lingyunfei mengangguk. Senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Mereka berlima mengikuti Luo Xiong keluar dari ruang konferensi. Luo Xiong berdiri di depan pintu. Dia meletakkan jarinya ke mulut dan meniup peluit keras yang menyebar kekejauhan. Kicauan. Tidak lama kemudian, diiringi kicauan bernada tinggi, seekor burung hitam besar mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang melintasi angkasa. Itu adalah seekor elang. Lebar sayapnya lebih dari 10 meter, tapi tidak ada aura ganas di sekitarnya. Pasalnya, elang jenis ini dibiarkan khusus untuk transportasi. Itu sangat bergantung pada manusia. Elang itu mendarat di tanah. Luo Xiong berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Sobat lama, aku harus merepotkanmu lagi. Kicauan. Elang berkicau pelan dan mengusap wajah Luo Xiong dengan paruhnya yang besar. Ia terlihat sangat jinak. Ayo pergi. Luo Xiong menepuk kepala elang itu. Dia berbalik dan memanggil Kinfei yang dan yang lainnya. Kemudian, dia melompat dan mendarat di punggung elang. Tuan Gemuk belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Fatso berlari mendekat dan melompat ke punggung elang. Dia menyentuh bulu lembut itu dengan penuh semangat. Setelah Kinfei yang dan yang lainnya naik, elang itu mengeluarkan kicauan tajam dan membubung ke langit. Mengendarai elang, mereka terbang ke langit. Lingyunfei dan Luhong juga sangat bersemangat. Fatso bahkan lebih bersemangat. Hanya Kinfei yang dan Feng Ling'er yang normal. Kinfei yang memandang Luhong di depannya. Matanya berkedip. Tiba-tiba, dia membungkuk dan berbisik di telinganya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Luhong bingung. Keduanya bersebelahan. Selama suaranya tidak terlalu keras, Luho Xiong, yang berdiri di depan, tidak akan mendengarnya. Kinfei yang berkata, kamu ada di sana di puncak cakar elang. Zuo An pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Saya yakin kamu harus mengetahui hal ini. Luhong mengangguk. Kinfei yang menghela nafas, saya sangat khawatir orang lain akan salah mengira saya sebagai Kinfei yang. Jadi selama Anda tidak memberitahu siapapun tentang Serigala Putih, kami akan menjadi teman di masa depan, dan kami akan saling mendukung dan membantu. Bagaimana menurutmu? Benar-benar. Mata Luhong berbinar. Masa depan orang ini tidak terbatas. Jika dia benar-benar bisa berteman dengannya, dia pasti akan mendapatkan banyak manfaat di masa depan. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, tentu saja. Luhong berkata, baiklah, saya pasti akan menjaga rahasia ini. Faktanya, akhir-akhir ini, dia sedang memikirkan bagaimana cara mengubur kapak dengan orang ini. Kini, kesempatan telah datang padanya. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkannya. Terlebih lagi, orang inilah yang menyelamatkannya di puncak cakarlang. Bahkan jika tidak ada syarat tambahan, dia harus membantunya. Luhong berkata lagi, jika aku tidak memberitahu, bagaimana dengan mereka. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, selain Fasso, saya sudah memberitahu Lingyunfei dan Fenglinger. Luhong terkejut. Lingyunfei memiliki hubungan yang baik dengan orang ini. Itu normal baginya untuk membantu menjaga rahasia. Namun Fenglinger adalah putri surga yang bangga. Mengapa dia membantu orang ini? Pada saat ini, Fasso menghampiri dan berkata sambil tersenyum, kapan kamu menjadi begitu akrab? Apakah kamu tidak takut kalau kakak ipar akan cemburu? Luhong tersipu dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Jangan bicara omong kosong. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Dia menarik Fasso ke sisinya dan menggumamkan beberapa kata di telinganya. Ketika si gendut mendengarnya, kilatan cahaya melintas di matanya yang menyipit. Dia mengangkat kepalanya, menatap Kinfei yang, dan berkata dengan ketidakpuasan, apakah saya tipe orang yang suka bergosip? Kinfei yang tersenyum dan menepuk bahu Fasso. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwa si gendut sialan ini pasti mengetahui identitas aslinya. Hanya saja dia tidak menunjukkannya. Waktu berlalu. Di tengah malam, sebuah kota kuno yang megah memasuki pandangan mereka. Kota kuno itu mencakup ratusan mil dan sangat besar. Lapisan ola naik dan turun. Mereka tersusun dalam kekacauan yang indah dan memiliki aura yang luar biasa. Keempat dinding itu seperti ular piton raksasa, bersinar dengan kilau dingin. Aura kuno menyerbu dan menyerang pandangan semua orang. Itu kota Yan. Fasso mencengkeram tinjunya erat-erat dan matanya bersinar terang. Di bawah sinar bulan yang kabur, kota ini seperti binatang buas liar yang tergeletak di tanah, mengejutkan hati semua orang. Luo Xiong memperingatkan, kalian harus ingat bahwa kota Yan adalah ibu kota kabupaten Yan. Oleh karena itu, terbang bersama binatang buas dilarang keras di sini. Dengan itu dikatakan. Dia menginjak tanah dengan lembut dan elang itu menukik ke bawah, mendarat di dataran di depan gerbang kota. Dataran itu sunyi senyap di tengah malam. Beberapa dari mereka melompat turun dari punggung elang satu demi satu. Luo Xiong menepuk bahu elang itu dan tersenyum. Sobat lama, pergilah mencari makanan di pegunungan terdekat dulu. Pekikan. Elang melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Ikuti aku. Luo Xiong berseru dan berbalik menuju gerbang kota. Di kota Yan, selain terbang bersama binatang buas, kamu tidak bisa bertarung secara pribadi dan terlebih lagi, kamu tidak bisa membunuh siapapun. Ling Yunfei bertanya, bagaimana jika seseorang memprovokasimu lagi dan lagi? Luo Xiong berkata, ada arena seni bela diri di kota. Kamu bisa bertarung sesukamu, tapi kamu harus punya kemampuan untuk melakukannya. Jika kamu kekurangan uang, kamu juga bisa pergi ke arena seni bela diri. Apa maksudmu? Qin Feiyang dan yang lainnya tercengang. Luo Xiong tersenyum. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Segera. Rombongan tiba di depan gerbang kota. Dua kata yang berani dan kuat terukir di gerbang kota, melepaskan aura yang menakjubkan. Kota Yan. Hall Master Luo, tolong berhenti untuk diperiksa. Ada dua penjaga di depan gerbang kota. Mereka mengenakan baju besi hitam dan helm besi, masing-masing memegang tombak sepanjang tiga kaki di tangan mereka. Mereka memandang beberapa dari mereka tanpa ekspresi dengan mata dingin. Feng Ling Er berteriak, apa yang perlu diperiksa? Keluar dari sini. Salah satu penjaga berkata, Nona Ling Er, kami hanya melakukan tugas kami. Mohon maafkan kami. Penjaga lainnya berkata, setelah mengetahui bahwa Iblis Suoan belum mati, Raja Yan segera memerintahkan bahwa mulai sekarang, siapapun yang memasuki kota Yan akan diinterogasi dengan ketat. Itu benar. Luo Xiong tersenyum. Salah satu penjaga mengeluarkan batu aneh. Bentuknya seperti mata dan seukuran telapak tangan. Itu sederhana dan tanpa hiasan dan terlihat sangat biasa. Tapi saat dia melihat batu ini, hati Kinfei yang bergetar. 124. Batu mata surga adalah batu yang sangat ajaib. Sekali disentuh, semua ilusi tidak punya tempat untuk bersembunyi. Misalnya, Kinfei yang. Jika dia menyentuh batu mata surga, dia akan segera kembali ke penampilan aslinya. Dengan kata lain. Pada saat ini, dia sedang menghadapi krisis identitasnya yang terungkap. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Kinfei yang berjalan cepat. Jika identitasnya terungkap di sini, kecuali dia bersembunyi di kastil selama sisa hidupnya, dia akan mati. Pada saat yang sama, Feng Ling Er dan Ling Yunfei diam-diam menatap Kinfei yang, hati mereka penuh kekhawatiran. Mata Fatso juga berkedip-kedip. Hanya Luhong dan Luo Xiong yang tidak memiliki kelainan apapun. Penjaga lapis baja hitam itu berkata, Aku yakin kalian semua harus tahu bahwa ini adalah batu mata surga. Letakkan tangan kalian di atasnya satu per satu. Luo Xiong adalah orang pertama yang berjalan dan meletakkan tangannya di atasnya. Tiga napas berlalu. Batu mata surga tidak merespons. Penjaga lapis baja hitam berkata sambil tersenyum, Holmaster Luo, mohon maafkan saya karena telah menyinggung perasaan Anda sekarang. Sekarang Anda dapat memasuki kota. Inilah yang seharusnya terjadi pada saat darurat. Luo Xiong tersenyum dan melangkah ke samping. Dia memandang Kinfei yang dan yang lainnya dan berkata, Cepat, jangan buang waktu di sini. Ling Yunfei, Fatso, dan Luhong diperiksa satu demi satu. Batu mata surga tidak menunjukkan kelainan apapun. Apa yang harus kita lakukan? Kinfei yang berdiri di samping, tampak tenang di permukaan, tapi hatinya cemas. Feng Ling'er tidak bergerak untuk waktu yang lama, memikirkan cara. Luo Xiong mendesak, Ling'er, Hao Tian, cepatlah. Feng Ling'er melangkah maju dan menatap penjaga lapis baja hitam itu, matanya penuh amarah. Penjaga lapis baja hitam itu berkata, Nona Ling'er, mohon bekerja sama. Zuo An adalah seorang lelaki tua. Dia bisa mengubah penampilannya, tapi dia tidak bisa menjadi seorang wanita, kan? Feng Ling'er berkata dengan marah. Penjaga lapis baja hitam itu menganggup dan berkata, Kamu benar. Gender tidak bisa diubah, tapi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa ada wanita di antara bawahannya. Feng Ling'er berkata, Maksudmu, aku bawahannya. Penjaga lapis baja hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Maksudku, bawahannya mungkin akan menyamar menjadi dirimu. Tidak masuk akal. Feng Ling'er sangat marah. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan menepis batu mata surga. Itu menabrak tembok kota dan hancur di tempat. Feng Ling'er, kamu melanggar hukum. Penjaga lapis baja hitam itu berteriak dengan marah. Kamu menghinaku. Feng Ling'er juga berteriak. Qin Fei yang diam-diam menghela nafas lega. Tanpa batu mata surga, dia tidak perlu diperiksa lagi. Itu semua berkat wanita ini. Ekspresinya berubah serius, dan dihendak naik dan membujuknya. Namun, penjaga lapis baja hitam lainnya tiba-tiba berkata, Jangan berdebat dengannya. Aku masih memiliki batu mata surga di sini. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar mengeluarkan batu mata surga. Langkah kaki Qin Fei yang membeku. Hatinya, yang baru saja tenang, sekali lagi tercekat di tenggorokannya. Penjaga lapis baja hitam itu meraih batu mata surga dan menatap Feng Ling'er. Ia berkata dengan suara yang dalam, Aku memperingatkanmu. Jangan hancurkan batu mata surga ini lagi. Kalau tidak, aku harus membawamu menemui Raja Yan. Retakan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Feng Ling'er melambaikan tangannya dan menghancurkan batu mata surga. Ayo, aku baru saja akan bertemu Raja Yan. Saya ingin bertanya padanya. Kakek saya adalah warga Kabupaten Yan dan seorang tetua dari Balai Pil. Sekarang Zhu'an telah menculik kakek saya, sebagai Raja Kabupaten Yan, mengapa dia tidak datang keselamatkan dia? Feng Ling'er berteriak dengan marah. Air mata mengalir di pipinya. Dia tampak sangat sedih. Qin Fei yang bergegas maju dan menghiburnya, Jangan menangis, kakekmu akan baik-baik saja. Luo Xiong juga bergegas dan berkata kepada dua penjaga lapis baja hitam, Kakek Ling'er telah diculik. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Tidak dapat dihindari kalau dia menjadi emosional. Mohon maafkan dia. Kedua penjaga lapis baja hitam itu saling memandang dan sedikit mengernyit. Tap-tap. Saat ini, langkah kaki yang mantap dan kuat terdengar dari kota. Itu datang dari jauh. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya keluar dari gerbang kota. Tingginya sekitar 1,8 meter dan mengenakan jubah ungu emas. Dia memiliki wajah persegi dan aura agung. Itu dia. Qin Fei yang mengepalkan tangannya dengan erat. Pria itu adalah Lin Han. Salam, Patriark Lin. Kedua penjaga lapis baja hitam itu membungkuk dan menyambutnya. Luo Xiong juga menangkupkan tinjunya dan berkata, Lama tidak bertemu, Patriark Lin. Bagaimana kabarmu? Luo Xiong. Lin Han terkejut dan berkata, Saya tidak menyangka Anda akan mengirim mereka ke sini secara pribadi. Luo Xiong tersenyum dan berkata, Mereka semua adalah bintang masa depan. Tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. Lin Han melirikin Fei yang dan yang lainnya lalu mengangguk. Semuanya baik-baik saja. Salam, Tuan Lin. Lin Yunfei dan yang lainnya membungkuk. Namun, Qin Fei yang tidak melakukannya. Feng Ling Er juga tidak melakukannya. Lin Han melirik Qin Fei yang dan menoleh ke Luo Xiong. Karena kamu sudah mengirim mereka ke sini, kamu bisa kembali. Aku akan mengirim mereka ke Marsial Imperial Hall dan Danwang Hall. Tidak. Mereka tidak datang dengan niat baik. Hati Qin Fei yang bergetar. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Kami tersanjung karena Patriark Lin secara pribadi datang menyambut kami di tengah malam. Faktanya, dia mengingatkan Luo Xiong. Ada begitu banyak orang di keluarga Lin. Mengapa Lin Han, kepala keluarga, datang sendiri? Dan di tengah malam, dia bisa saja mengirim orang lain. Oleh karena itu, motifnya tidak murni. Orang-orang yang hadir tidak bodoh. Setelah diingatkan oleh Qin Fei yang, mereka semua menjadi waspada. Luo Xiong juga kaget. Dia tersenyum dan berkata, Patriark Lin, Anda berstatus bangsawan. Bagaimana saya bisa menyusahkan Anda untuk mengirimkannya secara pribadi? Biarkan saya yang melakukannya. Lin Han menatap Qin Fei yang lagi, kilatan dingin di matanya, dan berkata, Hal besar seperti itu terjadi di kota beruang hitam. Pasti ada banyak hal yang perlu ditangani. Mereka, kembalilah. Jangan bilang kamu masih tidak percaya padaku. Bukan itu. Ini terutama karena api alkimia dicuri. Aulapil tanpa api alkimia bukanlah aulapil. Aku datang ke kota Yan karena dua alasan. Pertama, untuk mengawal mereka. Kedua, untuk meminta Master Balai Agung memberiku api alkimia. Lagipula aku akan pergi ke Aul Adan Wang. Aku tidak akan merepotkanmu. Luo Xiong tersenyum dan berkata dengan sopan. Aku akan memberitahu Grand Hall Master tentang api alkimia. Silakan kembali. Nada suara Lin Han menjadi sedikit kasar. Jelas sekali. Dia telah kehilangan kesabarannya. Sejak kapan keluarga Lin punya hak untuk mencampuri urusan Aul Adan Wang? Kau ikut campur dalam urusan Balai Kerajaan Beladiri. Kau terlalu banyak ikut campur. Saat ini, dua suara serak dengan sedikit rasa dingin terdengar. Suara mendesing. Dua pria tua berambut putih dengan cepat terbang keluar kota dan berhenti di depan Lin Han. Penatua Wan. Feng Ling Er segera berlari ke arah lelaki tua di sebelah kiri. Wajahnya penuh dengan keluhan. Penatua Wan tersenyum dan berkata, Ling Er, saya sudah tahu tentang situasi kakekmu. Jangan khawatir, kami akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Oke. Feng Ling Er mengangguk. Dia menunjuk kedua penjaga lapis baja hitam dan berkata dengan marah, Baru saja, mereka sebenarnya curiga bahwa aku adalah Antek Zuoan. Ini merupakan penghinaan terhadap karakterku. Penatua Wan, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Apa? Penatua Wan menatap kedua penjaga itu dan berteriak, Beraninya kamu memfitnah murid inti Balai Kerajaan Beladiri. Apakah kamu ingin mati? Penatua Wan, ini salah paham. Ya, kami hanya ingin memastikan identitas Nona Ling Er. Kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Kedua penjaga lapis baja hitam itu buru-buru menjelaskan. Apakah kamu tidak tahu bahwa kakeknya telah diculik oleh Zuoan? Apa yang kamu lakukan tidak ada bedanya dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jika itu aku, aku akan langsung membunuh kalian semua. Teriak Penatua Wan. Penjaga itu mengangguk dan berkata, Ya, 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 kami salah. Tapi ini perintah Raja Yan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Penatua Wan mencibir dan berkata, Jangan gunakan Raja Yan untuk menekanku. Keluarga kerajaan tidak punya hak untuk mengganggu murid-murid di Balai Kerajaan Beladiri. Kedua penjaga lapis baja hitam itu saling memandang tanpa daya. Mereka mundur dua langkah dan menundukkan kepala. Melihat pemandangan ini, Kin Fei yang terkejut. Tampaknya posisi Feng Ling Er di Marsial Imperial Hall tidak biasa. Luo Xiong menghela nafas lega dan maju sambil tersenyum. Wan Tua, He Tua, teman lamamu ada di sini. Kenapa kamu tidak menyapa? Apakah kamu sudah melupakan aku? Haha, beraninya kami melupakanmu. Sobat Lama, kalau kita sudah selesai, ayo pergi dan minum. Keduanya tertawa. Terlihat jelas bahwa ketiganya memiliki hubungan yang baik. Aku tidak punya waktu untuk minum bersamamu sekarang. Luo Xiong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Dia melambai pada Kin Fei yang dan yang lainnya dan berkata, Kemarilah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kin Fei yang dan yang lainnya segera berlari mendekat. Setelah perkenalan Luo Xiong, mereka kemudian mengetahui bahwa Penatua Wan adalah Penatua Penegakan di Balai Kerajaan Beladiri. Penatua dia adalah Penatua Penegakan di Aula Danwang. Posisi tetua Penegakan berada di urutan kedua setelah dua master aula besar. Mereka memiliki kekuatan absolut. Misalnya saja, Feng Cheng dan Tetua Mo adalah Tetua Penegak Hukum di Balai Pil Kota Beruang Hitam. Posisi mereka jauh lebih tinggi daripada para Tetua Penegakan. Tentu saja, kekuatan Feng Cheng dan Elder Mo tidak dapat dibandingkan dengan keduanya. Meskipun Luo Xiong sangat akrab dengan mereka berdua, perbedaan dalam budidaya mereka seperti langit dan bumi. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Kabupaten Yan, keduanya adalah orang yang paling penting. Mereka tidak berani mengabaikan orang-orang penting tersebut. Mereka segera membungkuk. Lumayan, kalian semua adalah bibit yang bagus. Elder Wan melirik mereka dan tersenyum puas. Penatua dia mengangguk. Dia memandang Kinfei Yang dan bertanya, Jiang Hao Tian, ku dengar kamu bisa memurnikan pil kelas atas. Mendengar ini. Penatua Wan, Lin Han dan dua penjaga lapis baja hitam memandang Kinfei Yang. Dia menjadi pusat perhatian lagi. Ling Yunfei dan Fatso saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Benar-benar tidak ada perbandingan antar manusia. Kinfei Yang melirik mereka dan menggaruk kepalanya. Dia memandang ke arah Penatua He dan berkata sambil tersenyum malu, jika murid ini mengatakan tidak, apakah Penatua akan memukuli saya? Eh! Penatua dia tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Anak ini cukup menarik. Wajahnya berubah dingin dan berkata, jika kamu tidak bisa, aku tidak akan memukulmu. Tapi aku akan membunuhmu. Ah! Kinfei Yang berseru dan mengangguk, jika itu masalahnya, saya akan mengakuinya. Saya bisa menyempurnakan pil kualitas tertinggi. Bagus sekali, Tuan Gendut memberimu nilai penuh. Fatso terkekeh. Wajah Penatua He menjadi gelap dan berkata, Nak, untunglah kamu bisa memurnikan pil tingkat tertinggi. Mengapa kamu terlihat begitu enggan? Saya ingin tetap low profile. Kinfei Yang tampak tidak berdaya. Rendah hati. 125. Penatua He berkata, jangan buang waktu lagi. Ayo pergi ke Ola dan Wang. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Linhan. Dia mencibir, karena kamu sangat peduli dengan murid kami, apakah kamu ingin pergi ke Ola dan Wang dan minum teh bersamaku? Huh. Linhan mendengus dan memimpin untuk memasuki gerbang kota, menghilang di ujung jalan. Sungguh munafik. Penatua He dan Penatua Wan saling memandang dengan sedikit ejekan di mata mereka. Mereka berjalan ke kota berdampingan. Kinfei Yang dan yang lainnya segera mengikuti. Melihat ini, kedua penjaga lapis baja hitam ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Mereka ingin mengatakan bahwa Jiang Hao Tian belum diperiksa. Namun ketika mereka memikirkan sikap Elder Wan dan Elder He, mereka tidak berani mengatakannya. Keduanya memikirkannya dan menyerah. Lagi pula, tidak semua orang bisa memurnikan pil obat bermutu tinggi. Seharusnya tidak ada masalah dengan identitas orang ini. Jarang sekali teman lama bertemu, jadi wajar saja mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Karena itu, Luo Xiong, Elder Wan, dan Elder He berjalan di depan, berbicara dan tertawa. Kinfei Yang memandang mereka bertiga dan maju selangkah, mendarat di samping Feng Ling'er. Dia berkata dengan suara rendah, Terima kasih. Feng Ling'er berkata, Ini kali terakhir aku membantumu. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun. Fatso datang dan tertawa, Kaka Ipar, Apakah kamu akan menceraikan Jiang Lao Da? Mereka berdua langsung melotot ke arah Fatso. Ling Yunfei berkata tanpa daya, Aku bilang Fatso sudah mati. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Bisakah kamu diam? Apakah Tuan Gendut mengatakan sesuatu yang salah? Fatso tampak tidak bersalah. Ling Yunfei berkata dengan marah, Omong kosong. Apakah kamu tidak melihat mereka berpelukan di pilhol? Artinya hubungan mereka sedalam laut. Bagaimana kaka Ipar bisa menceraikannya? Itu benar. Fatso mengangguk. Kinfei Yang tidak berdaya. Bahkan Ling Yunfei ikut serta dalam keributan itu. Tampaknya akan sulit menjelaskan masalah ini dengan jelas. Penatua He tiba-tiba menoleh dan menatap Kinfei Yang. Saya mendengar dari Luo Xiong bahwa Anda sangat pintar. Kinfei Yang tercengang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Kamu menyanjungku, Hallmaster terlalu baik. Penatua He berkata, Mari kita tidak membicarakan kata-kata kosong ini. Izinkan saya bertanya, Mengapa Linhan datang untuk mencegat Anda? Fatso segera mengangkat tangannya dan meraung, Tuan gemuk tahu. Tidak, 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 aku tahu. Hem. Penatua dia sedikit mengernyit dan mengalihkan pandangannya ke Fatso. Dia bertanya dengan penuh minat, Ceritakan padaku. Linhan mencegat kami karena dua alasan. Tempat pertama, Lin Chen. Kedua, api iblis Netherworld. Fatso merapikan rambutnya dan berkata dengan serius. Tidak buruk. Penatua He terkejut dan bertanya, Siapa namamu? Wajah Fatso berkedut. Bukankah Hallmaster baru saja memperkenalkanku? Ehem. Penatua He terbatuk dan berkata dengan canggung, Saya tidak ingat sekarang. Menurutku kamu terlalu malas untuk mengingatnya. Fatso mengerutu karena ketidakpuasan. Dia merasa bersalah dan berkata, Muridnya adalah si Tutianyu. Penatua dia mengangguk. Hem, lumayan, lumayan. Aku akan mengatur tugas yang sedikit lebih mudah untukmu. Terima kasih atas perhatianmu, tetua. Fatso dengan cepat membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Dia sangat bersyukur hingga menitikan air mata. Namun, dia sangat menghina. Betapapun mudahnya, Bukankah itu tetap merupakan tugas? Pekerjaan rumah tangga. Kinfei yang tertegun dan kemudian menyadari. Qin Wen Tian hampir lupa bahwa untuk dua slot lainnya, Mereka masih harus bekerja sebagai pekerja serabutan di Aula Kaisar Ramuan Selama setahun sebelum mereka bisa secara resmi meramupil. Kinfei yang menepuk bahu Ling Yunfei dan tersenyum. Apakah kamu masih berani meremehkannya? Ling Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Otak Fatso tidak sederhana. Ungkapan, kebijaksanaan besar tampaknya merupakan kebodohan, Mungkin digunakan untuk menggambarkan orang-orang seperti dia. Kota Yan dibagi menjadi empat distrik. Kecamatan Timur, Kecamatan Selatan, Kecamatan Utara, dan Kecamatan Barat. Istana Kerajaan terletak di Distrik Timur. Aula dan Wang terletak di Distrik Selatan. Aula Kekaisaran Beladiri terletak di Distrik Utara. Paviliun Harta Karun berharga terletak di Distrik Barat. Empat kekuatan besar masing-masing menjaga satu distrik. Oleh karena itu, Kinfei yang berpisah dengan Feng Ling Er dan Ling Yunfei tidak lama kemudian. Yang satu berada di Distrik Selatan dan yang lainnya di Distrik Utara. Jarak keduanya lebih dari seratus li. Jiang Lauda, jika kamu merindukan kakak ipar dan ingin berkencan dengannya di masa depan, kamu akan memilikinya. Untuk berlari. Kata Fatso sambil tersenyum licik. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Kinfei yang memelototinya dengan tajam. Namun, perkataan Fatso mengingatkannya pada sesuatu. Jarak antara kedua Aula itu terlalu jauh. Dengan kecepatannya saat ini, dia akan membutuhkan waktu setengah hari meskipun dia tidak berhenti dan beristirahat. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu seharian penuh. Dia tidak bisa membuang waktu. Sepertinya selain menyalin formula pengembalian, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan sejumlah koin emas dan membeli beberapa kristal gambar. Dengan image kristals, akan lebih mudah untuk menghubungi Ling Yunfei. Namun, harga image kristal membuatnya pusing. Saat ini, Penatua He bertanya, Saudara Luo, Zuo An menyerang Aula dan Selain Feng Cheng, apakah ada orang lain yang terluka? Tidak. Luo Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, melihat situasinya, dia masih takut membuat kita marah. Saat dia menjadi kaisar tempur bintang sembilan, dia tidak akan takut pada kita. Kita akan takut padanya. Wajah Penatua He dipenuhi kekhawatiran. Kalian terlalu lambat, aku akan membawa kalian terbang. Dia melambaikan tangannya, dan battle key-nya muncul, membentuk penghalang selebar 3 meter yang menutupi semua orang. Berikutnya. Penghalang itu membawa mereka ke langit seperti kilat di langit malam, dan mereka dengan cepat terbang menuju Aula Danwang. Dalam waktu kurang dari 100 napas. Sebuah pintu batu tinggi memasuki pandangan mereka. Pintu batu itu tingginya lebih dari 10 meter. Warnanya benar-benar hitam dan memancarkan aura kuno. Di atasnya, tiga kata besar, dan wang hol, ditulis dengan kait besi dan guratan perak. Sapuannya kuat dan mengesankan. Di balik pintu batu, ada sekelompok istana. Yang paling rendah tingginya lebih dari 10 meter, dan yang tertinggi tingginya 50 hingga 60 meter. Sungguh pemandangan yang luar biasa untuk disaksikan. Di samping pintu batu, ada Aula besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Dindingnya berwarna putih dan genteng kaca berwarna hitam. Kelihatannya sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memiliki aura yang serius. Di pintu, ada tiga kata besar. Aula resepsi. Di bawah pimpinan Penatua He, mereka memasuki Aula. Seorang pria parubaya berpakaian putih segera maju ke depan dan menangkupkan tangannya. Salam, Penatua He. Penatua dia mengangguk. Dia mendekat ke telinga pria parubaya itu dan membisikkan beberapa kata. Kemudian, dia meninggalkan ruang resepsi bersama Luo Xiong. Pria parubaya itu memandang mereka bertiga dan tersenyum tipis. Nama saya Wang Yu. Saya Penatua di akon di Aula dan Wang. Anda bisa memanggil saya Penatua Wang atau Wang Tua. Salam, Penatua Wang. Qin Fei Yang dan dua lainnya membungkuk. Adapun memanggilnya Wang Tua, itu hanya formalitas. Jika mereka benar-benar memanggilnya seperti itu, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Beri aku token identitas dan holmu. Aku akan menukarnya dengan token identitas dan wang hol untukmu. Wang Yu memimpin mereka bertiga ke tempat kerja di samping. Setelah mengganti token identitasnya, Wang Yu berkata, Lu Hong, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di sini sebagai asistenku dan menerima tamu yang datang berkunjung. Selama periode ini, tanpa izinku, kamu tidak diperbolehkan mengolah pil secara pribadi. Batasnya adalah satu tahun. Ya, Lu Hong membungkuk dan menjawab. Sebagai seorang alkemis, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak bisa memurnikan pil. Namun, betapapun engganya dia, dia hanya bisa menyembunyikannya di dalam hatinya. Apalagi menerima tamu lebih baik daripada diutus untuk membersihkan tempat. Wang Yu kemudian melihat ke arah Fatso dan berkata, Situ Tianyu, kamu bertugas menjaga ladang tanaman obat. Ingat, kamu tidak diperbolehkan menipu, dan kamu tidak diperbolehkan menggelapkan apapun. Jika kamu tertangkap, kamu akan melakukannya diusir dari Aula dan Wang dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Jaga ladang tanaman obat. Fatso tercengang. Dia sangat gembira. Ini adalah pekerjaan yang menguntungkan. Dia menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri, Elder, jangan khawatir. Tuan Gendut pasti akan setia pada tugasnya dan melindungi setiap tanaman di ladang tanaman obat. Tuan gemuk. Wang Yu sedikit mengernyit dan berkata, kamu harus mengubah kebiasaanmu ini secepat mungkin. Jika tidak, cepat atau lambat, kamu akan mendapat masalah besar. Fatso menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum malu, Tuan Gendut. Tidak, 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 aku mengerti. Aku pasti akan berubah. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kebiasaan Fatso sudah lama mendarah daging di tulangnya. Akan sulit untuk mengubahnya. Wang Yu memandang Lu Hong dan berkata, kamu tetap di sini dan lihat. Saya akan membawa mereka ke sini. Ya, Lu Hong menganggup dan memandang Qin Feiyang dengan iri. Meskipun Wang Yu tidak mengatur keberadaan Qin Feiyang, dia dapat membayangkan bahwa dia pasti akan dijaga dengan baik. Ikuti aku. Wang Yu memanggil Qin Feiyang dan situ Tianyu, lalu berbalik dan berjalan keluar olah. Qin Feiyang menoleh dan menatap Lu Hong. Ia tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya kehadiranmu di sini juga merupakan sebuah kesempatan. Karena biasanya kamu bisa berhubungan dengan banyak orang penting. Mungkin di masa depan, aku perlu meminta bantuanmu. Lu Hong tercengang. Ketika Qin Feiyang mengatakan ini, dia benar-benar merasa ini adalah pekerjaan yang bagus. Fatso tersenyum puas, Wanita Bao, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan pergi ke bidang pengobatan untuk mencari Tuan Gemuk. Tapi jangan datang untuk kebutuhan fisiologis. Tuan Gemuk tidak bisa menerimanya. Awalnya, Lu Hong sangat tersentuh. Tapi ketika dia mendengar bagian terakhir, wajahnya langsung menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Babi gendut sialan, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Warna kulit Fatso berubah dan dia buru-buru pergi. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia juga berbalik dan keluar dari olah. Setelah menyusul Fatso, dia bertanya, Sialan Fatso, apakah Lu Hong benar-benar seburuk yang kamu katakan? Fatso melambaikan tangannya, tidak juga. Dia hanya sedikit sombong. Qin Feiyang berkata, Jadi maksudmu dia berselingkuh dengan Cheng Yu dan Ji Jin? Fatso tertawa, semuanya dibuat-buat oleh Tuan Gemuk. Meski terkadang agak ambigu, tetap bisa dianggap sebagai tubuh yang bersih. Wajah Qin Feiyang berkedut, bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih penting daripada kemurniannya. Di masa depan, kamu tidak bisa begitu saja menghina orang lain seperti ini. Fatso berpikir sejenak dan mengangguk, Itu benar. Dulu, aku memang agak disengaja. Aku akan mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya. Setelah membawa Fatso ke bidang pengobatan, Wang Yu memimpin Qin Feiyang ke ruang konferensi aula dan Wang. Di dalam aula, tidak ada seorang pun. Tunggu di sini. Jangan lari-lari. Meninggalkan kalimat ini, Wang Yu berbalik dan pergi. Apa maksudmu? Qin Feiyang mengerutkan kening. Bukankah seharusnya dia membawanya ke ruang pemurnian pil dan tempat tinggalnya terlebih dahulu? Mengapa dia datang ke aula konferensi terlebih dahulu? Selanjutnya, dia meninggalkannya sendirian di sini. Rasanya agak aneh. Tiba-tiba, kilatan melintas di matanya. Mungkinkah karena api iblis netherworld? 126. Tap, tap. Akhirnya, suara langkah kaki terdengar. Qin Feiyang menoleh untuk melihat ke pintu. Luo Xiong, Penatua He, dan seorang lelaki tua berkulit gelap berjalan ke aula. Orang tua berkulit gelap itu mengenakan jubah hitam. Dia memiliki rambut hitam, nafas hitam, dan kulit hitam. Dia tampak seperti sepotong arang. Qin Feiyang memandang mereka satu persatu dan menemukan bahwa ekspresi Luo Xiong tidak bagus. Mereka bertiga duduk di kursi di sebelahnya. Luo Xiong berkata, Jiang Haotian, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada lelaki tua dengan masalah kulit ini. Namanya Jia He, dan dia juga Penatua penegakan hukum di Aula Danwang. Hitam palsu. Dia jelas-jelas berkulit hitam. Aku hanya tidak tahu apakah hatinya hitam atau tidak. Qin Feiyang diam-diam mencibir dan menangkupkan tangannya. Salam, Penatua Jia. Mem. Jia He menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak ada senyuman di wajah lamanya, dan dia terlihat sangat dingin. Penatua He berkata, Jiang Haotian, tahukah Anda mengapa kami memanggil Anda ke sini? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Penatua He berkata, Jujur saja. Kami menginginkan Nether Devil Flame. Seperti yang diharapkan. Qin Feiyang menyipitkan matanya. Apa yang akan terjadi akhirnya tiba? Luo Xiong mengerutkan kening dan tersenyum. Haotian, Nether Devil Flame telah mengakui Zhu Oan sebagai tuannya. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Akan merepotkan jika kamu menyimpannya di sisimu. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada mereka? Itu benar. Kamu tahu bahwa Lin Han sudah mendambakan Nether Devil Flame. Meskipun dia tidak berhasil kali ini, pasti akan ada kesempatan berikutnya. Tidak aman bagimu untuk menyimpannya. Penatua dia berkata. Qin Feiyang mengerutkan kening. Penatua He melanjutkan, Saya tahu Anda tidak mau, tetapi ini adalah keputusan guru Aula besar. Sebagai murid Aula dan Wang, Anda harus mematuhinya tanpa syarat. Tentu saja, kami tidak akan menganiaya kamu. Mulai sekarang, kamu bisa membaca semua resep di Dan Wang Hall. Kami juga akan mengatur ruang alkimia terbaik untukmu. Selanjutnya, kamu akan dipromosikan menjadi murid inti. Penatua He menawarkan satu demi satu kondisi yang menarik. Jika itu orang lain, mereka pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Tapi di mata Qin Feiyang, itu tidak berguna. Dia melirik mereka bertiga dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan bakat murid ini dalam bidang alkimia, tampaknya tidak sulit untuk menjadi murid inti, mendapatkan ruang alkimia yang bagus, dan mencari resep pil itu. Penatua He mengangkat alisnya dan hampir menjadi marah. Luo Xiong berkata, dia tua, jangan terburu-buru marah. Meskipun kata-kata Jiang Haotian sedikit arogan, dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Jia He berkata tanpa ekspresi, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu atau seberapa tinggi kekuatan spiritualmu, tanpa pengasuhan dan Wang Hall, akan sulit bagimu untuk mencapai apapun di masa depan. Qin Feiyang tersenyum. Ini merupakan ancaman yang terang-terangan. Jika dia tidak menyerahkan Nether Devil Flame hari ini, dan Wang Hall akan menyerah padanya. Karena sudah seperti ini, dia tidak perlu khawatir. Saya akan jujur. Api Iblis Nether adalah sesuatu yang aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya. Meskipun aku tidak bisa membuatnya mengenaliku sebagai tuannya sekarang, itu hanya masalah waktu saja. Jadi, tidak mungkin saya menyerahkannya. Qin Feiyang menatap mereka bertiga dengan dingin, sikapnya pantang menyerah. Mata tua Jia Hei bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan muram, apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Jangan mengancamku. Itu hanya meninggalkan Aula dan Wang. Apa menurutmu aku tidak bisa hidup jika meninggalkan Aula dan Wang? Qin Feiyang menatap tatapan Jia Hei tanpa rasa takut. Jangan menyesalinya. Jia Hei mengucapkan kata demi kata. Nada suaranya menusup tulang. Menyesali. Qin Feiyang mencibir dan berkata dengan acu-ta'acu, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat, kita lihat siapa yang akan menyesalinya pada akhirnya. Bagus sangat bagus. Selamat. Kamu benar-benar membuat marah tetua ini. Jia Hei tiba-tiba berdiri. Auranya melonjak saat dia menerkam Qin Feiyang. Selamat kepada kalian semua karena telah membuatku marah. Aku tidak ingin tinggal di tempat sampah ini lagi. Qin Feiyang mencibir sambil berbalik dan berjalan keluar. Dia awalnya berpikir bahwa orang-orang di Aula dan Wang akan sama baik dan masuk akalnya seperti Luo Xiong, Feng Cheng, dan Penatua Mo dari Aula Pil. Tapi yang jelas, dia terlalu banyak berpikir. Dia tidak ingin tinggal di tempat seperti ini, tidak peduli berapa banyak manfaat yang diberikannya. Aula dan Wangku bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Jia Hei sangat marah. Beraninya dia menyebut Aula dan Wang sebagai tempat sampah. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Dia maju selangkah dan langsung mendarat di belakang Qin Feiyang. Tangan tuanya mengulurkan tangan dan meraih lengan Qin Feiyang. Pak Tua Jia, hentikan. Ekspresi Luo Xiong berubah saat dia buru-buru berdiri dan berteriak. Tingkat keparahan situasi ini jauh melampaui ekspektasinya. Tidak ada gunanya siapapun yang datang hari ini. Jia Hei sangat marah. Dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Dia melihat Qin Feiyang hendak ditangkap olehnya. Tapi tiba-tiba, Qin Feiyang menghilang dari muka bumi tanpa peringatan apapun. Hem. Mata Jia Hei membelalak tak percaya. Penatua Hei juga tiba-tiba berdiri dan mengamati setiap sudut Aula. Luo Xiong diam-diam menghela nafas lega. Wajahnya juga dipenuhi kejutan. Dia berada tepat di depannya beberapa saat yang lalu, tapi dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kemana perginya anak ini? Suara mendesing. Qin Feiyang muncul dari udara lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan buang waktumu, kamu tidak bisa menangkapku. Bagaimana ini mungkin? Jia Hei menatap Qin Feiyang tanpa berkedip. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia datang tanpa bayangan dan pergi tanpa jejak. Apakah anak ini hantu? Qin Feiyang menatap Luo Xiong dan berkata, Hallmaster, saya baru saja keluar untuk menanyakan satu hal. Apakah Anda juga menginginkan Nether Devil Flame? Jika aku menginginkannya, aku pasti sudah mendekatimu dalam perjalanan ke sini. Luo Xiong menghela nafas dalam-dalam dan menasihati, Hao Tian, meninggalkan Aula dan Wang, kamu tidak bisa bergerak sedikitpun. Beri mereka Nether Devil Flame, anggap saja itu seperti memberiku wajah. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bisa menyetujui hal lain, tetapi tidak dengan Nether Devil Flame. Terima kasih telah menjaga saya selama beberapa bulan terakhir. Juga, bantu saya berterima kasih kepada penatuamu. Selesai. Dia memandang penatuah Hei dan Jia Hei. Dan Wang Hol, ingat, aku, Jiang Hao Tian, akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Tiba-tiba, dia meraung, rambut panjangnya berkibar, seolah dia dirasuki oleh Dewa Iblis. Hal ini membuat Jia Hei dan Luo Xiong merasa sangat tertekan. Saat berikutnya, dia menghilang lagi. Raungannya menyebar ke segala arah. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang khawatir? Apa yang telah terjadi? Mengapa Jiang Lao dah sangat marah? Fatso berdiri di depan ladang obat. Lu Hong juga keluar dari ruang resepsi dan melihat ke arah ruang pertemuan. Matanya penuh kejutan. Bukankah seharusnya dia fokus pada pelatihan? Kenapa dia malah menjadi bermusuhan? Pemberontak? Pemberontak. Jia Hei sangat marah. Wajahnya bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Dia memelototi Luo Xiong dan meraung, ini orang yang kamu bawa. Dia hanyalah yang tidak berpendidikan. Desir. Pada saat ini, Qin Fei yang muncul lagi. Namun, saat ini, dia seperti binatang buas, menatap Jia Hei. Matanya seperti diwarnai dengan darah, merah darah. Awalnya, dia tidak berencana untuk menunjukkan wajahnya dan berkonsentrasi meniru formula karakter Huan. Tapi dia tidak menyangka Jia Hei akan memarahinya di luar. Jika itu adalah omelan lain, dia tidak akan peduli. Tapi kata-kata, bajingan tidak berpendidikan, dan, bajingan, benar-benar tidak bisa ditoleransi. Jia Hei, dengarkan aku dengan jelas. Cepat atau lambat, akan ada hari di mana aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dia tersenyum sinis dan menghilang lagi. Tapi kata-kata dingin dan ganas itu bergema di aula untuk waktu yang lama, dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Ayo, jika kamu punya nyali, datang dan bunuh aku sekarang. Jia Hei meraung, penuh amarah. Cukup. Luo Xiong tiba-tiba meraung. Kamu berani membentaku. Jia Hei menoleh ke arahnya, mata lamanya dingin dan tajam. Sebelumnya di depan ketua istana, saya menentang karena saya tahu betul karakternya. Dia pasti akan rontok. Lagi pula, dia merebut Nether Devil Flame dengan kemampuannya sendiri. Mengapa kita harus memintanya untuk menyerahkannya? Jika kita melakukan ini, apa bedanya kita dengan bandit? Namun, kamu tidak mendengarkan dan bersikeras agar dia menyerahkan Nether Devil Flame. Sekarang bagus. Seorang jenius energi mental level 9, monster yang bisa memurnikan pil kelas atas, dibuat marah olehmu. Apakah kamu puas dengan hasil ini? Lupakan saja, aku tidak peduli lagi. Bagaimanapun, saya telah melakukan tugas saya. Apa yang akan terjadi pada akhirnya tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah meminum pil api, saya akan kembali ke kota beruang hitam. Setelah Luo Xiong selesai berbicara, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Mendesah. Penatua dia menghela nafas. Mungkin kali ini, kita benar-benar melakukan kesalahan. Ayo kita pergi menemui kepala istana dan menanyakan pendapatnya. Jia He mengalihkan pandangannya keseberang ola, dipenuhi amarah, dan pergi bersama Penatua He. Di dalam kastil kuno, Qin Fei yang menutup matanya dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga tangannya meneteskan darah. Wolf King di samping memperhatikan dengan cemas. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya membuka matanya dan menatap Wolf King. Serigala bermata putih, apakah kamu ingin mengetahui identitas asliku? Wolf King berkata, jika kamu ingin mengatakannya, Saudara Wolf akan mendengarkan. Jika kamu tidak mengatakannya, Saudara Wolf tidak akan bertanya. Qin Fei yang berkata, sebenarnya, saya benar-benar seorang pangeran dari Kekaisaran Qin besar. Tubuh besar Wolf King bergetar, dan matanya juga bersinar terang. Di antara semua pangeran, saya berada di peringkat ke-14. Jadi di ibu kota Kekaisaran, saya dipanggil pangeran ke-14. Saat itu, bakatku luar biasa. Pada usia 10 tahun, aku sudah melangkah ke ranah Master Bella diri bintang 9. Jika tidak ada kecelakaan, aku akan menjadi Kaisar Kekaisaran Qin besar berikutnya. Tetapi, pada saat ini, Qin Fei yang menutup matanya lagi, wajahnya penuh kesakitan. Wolf King buru-buru berkata, jika kamu tidak ingin mengingatnya, jangan lakukan itu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, Saudara Wolf akan selalu berdiri di sisimu dan membantumu berbagi beban. Terima kasih. Qin Fei yang membuka matanya dan memandangnya dengan rasa terima kasih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak ingin mengingat masa lalu. Saat aku siap, aku akan menceritakan semuanya padamu. Saat ini, aku hanya bisa memberitahumu keluarga kerajaan yang paling kejam itu. Murid Wolf King mengerut. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu hingga membuatnya mengatakan hal seperti itu? Ia membuka mulutnya dan tertawa sinis, jadi, kamu memiliki latar belakang yang hebat. Tidak heran kamu memiliki begitu banyak keterampilan bela diri yang sempurna. Ini. Dengar, Saudara Wolf sangat mendukungmu. Ketika kamu mengambil kembali dunia dan menjadi kaisar, bukankah kamu juga harus memberi Saudara Wolf gelar seperti binatang ilahi pelindung negara? Tunggu saja, bermimpilah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah mengatur emosinya, dia mulai menggambar pukulan kelima. Dunia. Dia tidak peduli. 127. Penatuahe dan Penatuahe pergi ke olah besar untuk berdiskusi, tetapi tidak ada yang tahu hasilnya. Grand Hill Master juga tidak muncul. Itu sangat misterius. Luo Xiong tidak segera meninggalkan Kota Yan setelah mendapatkan api alkimia. Sebaliknya, dia pergi mencari Fatso. Karena Fatso dekat dengan Qin Fei yang, dia ingin Fatso membantu membujuknya. Setelah mengetahui seluruh kejadian, Fatso langsung setuju bahwa dia akan membantu membujuknya. Namun, begitu Luo Xiong pergi, dia menyelinap keluar dari Aula Danwang dan bahkan mendesak Lu Hong untuk membantu menyebarkan berita tersebut. Tidak ada ketegangan. Berita itu segera menyebar seperti api di Kota Yan, menyebabkan kegemparan besar. Di ruang resepsi, Lu Hong mengerutkan kening, apakah kita akan merugikan Jiang Haotian dengan melakukan ini? Tidak. Fatso melambaikan tangannya dan tersenyum nakal. Kami membantunya menjadi terkenal. Lu Hong berkata, Tapi. Tidak. Tapi. Kamu sudah menaiki kapal bajak laut. Sulit bagimu untuk turun. Fatso tersenyum nakal. Bajingan, aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Lu Hong menjadi marah dan menamparnya. Fatso dengan cepat menghindar. Ah iya, Jangan seperti ini. Kamu tidak mengenal Jiang Laoda. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Saat dia keluar, dia pasti akan mengambil tindakan besar dan menamparkan wajah dan wanghol. Kami sedang membuka jalan untuknya sekarang. Kata Fatso dengan serius. Membuka jalan. Lu Hong tercengang dan bingung. Jika masalah ini menyebar, semua orang pasti akan mengetahuinya. Bukankah akan lebih eksplosif dan efektif jika menamparkan wajah orang seperti ini? Fatso mencibir. Wajah Lu Hong berkedut saat mendengar ini. Dia memandang Fatso dengan aneh dan mengingatkannya, Jangan lupa, kamu juga murid Aula dan Wang sekarang. Cek. Wajah Fatso penuh dengan penghinaan. Jika Aula dan Wang dipenuhi orang-orang tak tahu malu seperti itu, maka Tuan Gemuk mungkin sebaiknya menjelajahi dunia bersama Jiang Laoda. Kamu punya keberanian, tapi aku tidak. Lu Hong menggelengkan kepalanya. Fatso berkata dengan nada menghina, tidak ada gunanya. Tuan Gendut, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Mengikuti Jiang Laoda lebih menjanjikan daripada mengikuti dan Wang Hol. Teruslah membual. Lu Hong memutar matanya. Meniup. Fatso tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Wanita, kamu benar-benar tidak memiliki penglihatan sama sekali. Belati Jiang Laoda dan harta karun yang bisa disembunyikan di mana saja, apakah itu benda biasa? Murid Lu Hong menyusut. Setelah diingatkan oleh Fatso, dia teringat sesuatu yang sangat penting. Ketika mereka berada di puncak cakar elang, mereka bersembunyi di dalam harta karun, tetapi Zhu Oan, yang berada di luar, tidak memperhatikan mereka sama sekali. Ini sudah cukup untuk menjelaskan. Harta karun itu bahkan lebih kuat daripada Kaisar Tempur Bintang Delapan. Bagaimana orang yang memiliki harta karun seperti itu bisa menjadi orang biasa? Tuan Gemuk telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Terserah Anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun, Tuan Gemuk, saya dengan tulus menyarankan Anda untuk tidak menghianati Jiang Laoda. Kamu tahu metode Jiang Laoda. Konsekuensinya. He he, aku tidak perlu Tuan Gemuk untuk mengatakannya. Kamu sudah mengetahuinya dengan baik. Fatso menyeringai dan berbalik untuk pergi. Lu Hong juga kembali ke tempat duduknya. Dia menunduk dan merenung. Setelah Fajar, Ling Yunfei juga menerima kabar tersebut. Dia sangat marah saat itu juga. Bajingan. Qinfei yang dengan susah payah merebut api iblis neder. Apa alasan bajingan tua di Aula Danwang itu memintanya untuk menyerahkannya? Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Tidak, saya harus mencari keadilan untuk Qinfei yang dia buru-buru meninggalkan ruang budidaya, tetapi dihentikan oleh Feng Ling'er yang baru saja tiba. Setelah menutup pintu batu, Feng Ling'er berkata dengan suara rendah, kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Mengapa? Ling Yunfei mengangkat alisnya. Karena ini aturannya. Kekuatan lain tidak boleh ikut campur dalam urusan internal 4 kekuatan besar. Jika kamu pergi sekarang, Aula Danwang punya banyak alasan untuk membunuhmu. Kata Feng Ling'er. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku duduk di sini dan khawatir? Ling Yunfei berkata dengan marah. Kamu dan Qinfei yang sudah saling kenal begitu lama, apakah kamu tidak mengenalnya? Dia tidak akan melakukan hal-hal yang dia tidak yakin. Karena dia memutuskan untuk berubah menjadi musuh, dia pasti sudah memikirkan jalan keluarnya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berkultivasi dengan tenang. Jangan pergi dan menimbulkan masalah baginya. Kata Feng Ling'er. Di kastil kuno, Qinfei yang sangat tertekan. Semakin jauh kemajuannya dalam return formula, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Ia memperkirakan serangan struk kelima akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Dengan bakatnya, fondasi sebelumnya, dan potensinya, dia bisa menembus dunia kecil dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dengan kata lain, formula pengembalian tidak dapat membantunya mempercepat. Sebaliknya, hal itu memperlambatnya. Namun, ketika memikirkan kehebatan return formula, dia sangat ingin segera memilikinya. Karena itu, meskipun dia sangat tertekan, dia mengertakkan gigi dan terus menyalin. Seperti yang diharapkan. 3 bulan kemudian, pukulan kelima berhasil disalin. Budidayanya juga meningkat menjadi master bela diri bintang 6. Saat ini, kekuatan pukulannya setara dengan kekuatan 6 gajah buas. Dengan skill yang sempurna, itu setara dengan kekuatan 10 gajah buas. Dengan kata lain, kekuatannya telah melebihi kekuatan master bela diri bintang 9. Jika itu adalah master bela diri bintang 9 yang belum menguasai keterampilannya, dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Sekitar 5 bulan lagi, aku akan berumur 16 tahun. Seorang master bela diri bintang 6 berusia 16 tahun dianggap jenius di kota Yan. Tapi di ibu kota, itu masih jauh dari cukup. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada kegembiraan untuk menerobos sama sekali. Karena menurutnya, kekuatan ini tidak seberapa. Dia harus terus menjadi lebih kuat. Dan cepat. Dia terus menyalin pukulan ke-6. Selama dia berhasil menguasai return formula, dia bisa berkonsentrasi untuk meningkatkan kultifasinya. Saat itu, kecepatannya pasti akan meningkat pesat. Namun, pada hari ini, Fatso menyelinap ke ruang konferensi seperti pencuri. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia berbisik, Jiang lauda, Tuan gemuk tahu kamu bersembunyi di sini. Dia keluar ketika dia mendengarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah beberapa saat, Qin Fei yang muncul di ruang konferensi dan menatapnya dengan bingung. Mata Fatso berbinar. Dia bergegas dan bertanya, Sudah tiga bulan. Kenapa kamu belum mengambil tindakan? Tindakan. Qin Fei yang tercengang. Fatso berkata, Apakah kamu tidak ingin membalas dendam pada Danwang Hall? Kamu tahu? Qin Fei yang bertanya. Ya. Fatso menganggup dan berkata sambil tersenyum sinis, Sejak hari itu, Luo Xiong sudah memberitahu Tuan Gendut dan meminta Tuan Gemuk untuk membantu membujuknya. Dia tidak berpikir bahwa Tuan Gendut adalah tipe orang yang tidak memiliki kesetiaan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sejujurnya, Fatih sebenarnya tidak memiliki kelebihan apapun selain setia. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Saya ingin meminta bantuan Anda. Fatso berkata dengan sedih, Jangan terlalu sopan. Katakan saja. Qin Fei yang mengeluarkan resep pil kaca berwarna api merah dan menyerahkannya kepada Fatso. Dia berkata, Bantu saya menemukan bahan obat ini. Fatso melihat dengan hati-hati dan berkata sambil tersenyum, Kecuali pohon kaca berwarna api merah dan ginseng api, ladang ini memiliki semua bahan obat lainnya. Berapa porsi yang kamu inginkan? Tidak ada ginseng api. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Meskipun ginseng api tidak selangkap pohon kaca berwarna api merah, namun tanaman ini tidak umum. Aku khawatir hanya pavilion harta karun yang memilikinya. Kata Fatso. Qin Fei yang merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan ginseng api. Berikan aku tiga porsi bahan obat lainnya. Karena hanya ada tiga daun pohon kaca berwarna api merah, dia hanya bisa memurnikan tiga pil kaca berwarna api merah. Fatso mengangguk tanpa ragu-ragu. Oke, tapi kamu harus mencari peluang. Karena lapangan tidak hanya dijaga oleh Tuan Gemuk, tapi juga oleh Penatua Diakon. Dia terus mengawasi dengan cermat. Tidak. Fatso tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan heran, apakah kamu punya daun pohon kaca berwarna api merah? Ya. Qin Fei yang mengangguk dan bertanya, apakah Ling Yun Fei tahu tentang situasiku saat ini? Fatso memandangnya dengan tidak percaya dan berkata, Tuan Gemuk sengaja menyebarkan berita itu. Tentu saja dia tahu. Lebih dari dua bulan lalu, dia mengirim surat yang mengatakan bahwa dia tidak bisa campur tangan. Dia harap Anda bisa mengerti. Qin Fei yang berkata, bagaimana dengan suratnya? Fatso berkata, Tuan Gemuk telah menghancurkannya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Jiahei, Penatua Hei, dan Guru Balai Besar, apakah ada gerakan? Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka sepertinya tidak peduli sama sekali. Bukannya mereka tidak peduli, mereka hanya ingin bersaing dengan saya dalam kesabaran. Qin Fei yang mencibir. Gemerincing. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar. Seseorang datang. Wajah Fatso berubah drastis, dan buru-buru berkata, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka mengetahui bahwa Tuan Gemuk menyelinap ke Aola Dewan Besar, mereka pasti tidak akan memaafkanku. Untuk apa kamu panik? Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya, meraih Fatso, dan pergi ke kastil. Begitu keduanya menghilang, dua lelaki tua masuk ke Aola Dewan Besar satu demi satu. Itu adalah Penatua He dan Jia He. Jia He duduk di kursi dan berkata dengan marah, bajingan kecil ini, berapa lama dia akan bersembunyi. Penatua He tersenyum percaya diri dan berkata, jangan khawatir, cepat atau lambat dia akan keluar dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada kami. Dia juga akan menyerahkan Nether Devil Flame dan meminta kami untuk menerimanya. Jia He mencibir dan berkata, pada saat itu, meskipun dia memohon, aku tidak akan memaafkannya. Aku akan melemparkannya ke kandang babi dan menahannya di sana selama sepuluh hari hingga setengah bulan. Penatua He menganggup dan berkata, kita harus memberinya pelajaran. Kita harus memberitahu dia bahwa meskipun dia adalah monster di dunia alkimia, dia tetap harus berperilaku baik di depan Aola dan Wang. Keduanya membicarakan beberapa hal sepele, lalu meninggalkan Aola Dewan Besar. Suara mendesing. Segera. Qin Fei yang dan Fatso muncul begitu saja. Fatso berkata, mereka memang mencoba menguji kesabaranmu. Qin Fei yang bertanya, Aola dan Wang juga memiliki kandang babi. Fatso berkata, kandang babi di Pilhol meniru model dan Wanghol. Bukankah begitu? Langsung. Qin Fei yang mengepalkan tangannya. Dia sebenarnya ingin melemparkannya ke kandang babi. Hati Jia He ini bahkan lebih gelap dari hati seseorang. Dia berkata pada Fatso, kamu kembali dulu. Bagaimana denganmu? Tanya Fatso. Qin Fei yang mencibir dan berkata, kamu telah menunggu begitu lama. Tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Mata Fatso berbinar dan bertanya, Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu akan segera mengetahuinya. Mata Qin Fei yang bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Kalau begitu Tuan Gendut akan menunggu kabar baikmu. Fatso terkekeh dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Wajahnya juga penuh harapan. Aku tidak berencana untuk bergerak secepat ini, tapi kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak mengetahui situasinya. Sekarang, kamu akan menyesalinya. Qin Fei yang bergumam. 128. Eh, apakah dia Jiang Haotian? Benar, itu dia. Dia hilang selama tiga bulan. Saya pikir dia telah meninggalkan Kota Yan. Saya tidak menyangka dia masih berada di sini. Saat Qin Fei yang muncul, Aula dan Wang meledak. Berita itu dengan cepat menyebar ke telinga Jia Hei dan Elder Hei. Kenapa kamu tidak bersembunyi lagi? Kupikir kamu punya tulang punggung. Aku tidak menyangka kamu begitu celaka. Serahkan Nether Devil Flame dan menghadap tembok selama setengah bulan. Lalu, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Keduanya segera bergegas dan berdiri di depan Qin Fei yang, mengejek dan mengejeknya. Namun, Qin Fei yang hanya memandang mereka dengan acuh-ta'acuh sebelum berjalan melewati mereka. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia pergi. Melihat sikap Qin Fei yang, keduanya segera meniup janggut mereka dan memelototinya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Jia Hei berteriak dengan dingin. Qin Fei yang tetap diam. Tidak, dia berjalan menuju pintu. Apakah dia meninggalkan Aula Dan Wang? Penatua dia terkejut. Meninggalkan. Jia Hei sangat marah. Setelah menunggu selama tiga bulan, bukan saja dia tidak datang untuk meminta maaf, dia bahkan ingin meninggalkan Aula Dan Wang. Ini konyol. Penatua Hei berteriak, Jiang Houtian, jika kamu berani keluar dari pintu Aula Dan Wang, kamu bukan lagi murid Aula Dan Wang. Sebaiknya kamu memikirkannya dengan serius. Qin Fei yang masih tidak mengatakan apapun. Ketika dia sampai di pintu Aula Dan Wang, dia berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Penatua dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia berteriak dengan marah, Bajingan, apakah kamu mencoba memberontak? Lu Hong juga keluar dari ruang resepsi dan menasihati, Jiang Houtian, mari kita bicara baik-baik. Tidak perlu membuat keributan seperti ini. Jiang Houtian. Wow, akhirnya aku bertemu dengannya secara langsung. Ayo kita lihat. Mari kita lihat apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Orang-orang yang lewat di jalan segera mengepung mereka. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu saat mereka berdiskusi satu sama lain. Qin Fei yang tersenyum pada Lu Hong dan menoleh untuk melihat kerumunan. Dia tersenyum tipis, Permisi. Kamu masih bisa tersenyum. Penonton tercengang. Tidakkah mereka melihat Penatua Hei dan Jia Hei mundur? Mendengar tentang dia tidak bisa dibandingkan dengan pertemuan. Nyali anak ini. Kerumunan di depan Qin Fei yang dengan cepat berpisah dan memberi jalan untuknya. Qin mengambil langkah maju. Mulai sekarang dan seterusnya. Tidak, sejak tiga bulan lalu. Saya tidak ada hubungannya dengan Ola dan Wang. Mulai sekarang dan seterusnya. Tidak, sejak tiga bulan. Dari sekarang. Qin Fei yang kemudian mengeluarkan token identitasnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ini, Penatua Hei berkata dengan marah. Karena aku sudah meninggalkan Ola dan Wang, benda ini tidak perlu ada. Qin Fei yang mengepalkan tangannya. Dengan sedikit retakan, token itu hancur berkeping-keping. Ini berarti dia telah resmi meninggalkan Ola dan Wang. Tindakannya menimbulkan keributan. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Yang lain bermimpi memasuki Ola Kaisar Ramuan, namun pemuda ini bahkan tidak ragu untuk menghancurkan medali identitasnya. Apakah Ola dan Wang benar-benar tak tertahankan di matanya? Penatua Hei dan Jia Hei gemetar karena marah. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong di depan Ola dan Wang. Tidak ada murid yang secara sukarela meninggalkan Ola dan Wang. Biasanya, Ola dan Wang lah yang mengusir murid-murid yang tidak mereka sukai. Namun hari ini, yang terjadi adalah sebaliknya. Sikap anak ini terhadap dan Wang Hall seperti menghadapi tumpukan kotoran anjing. Penghinaan yang ekstrim dan rasa jijik yang ekstrim. Itu merupakan tamparan di wajah dan Wang Hall. Apakah kamu ingin tahu kemana aku akan pergi? Aku akan pergi ke balai kerajaan bela diri. Mereka yang ingin tahu apakah saya bisa memasuki Marsial Imperial Hall bisa datang dan ikut bersenang-senang. Kata Qin Fei yang tanpa menoleh. Apa? Ke balai kerajaan bela diri? Bukankah ini memalukan bagi Dan Wang Hall? Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Saya ingin pergi dan melihat kemampuannya. Mengapa dia begitu percaya diri? Aku ikut juga. Kebanyakan orang mengikuti Qin Fei yang. Mereka yang tidak pergi memandang Kaola dan Wang sambil bercanda. Jika anak ini benar-benar memasuki balai kerajaan bela diri, mereka tidak hanya akan kehilangan murid mengerikan dan api iblis neder, tapi juga wajah dan martabat. Marsial Imperial Hall akan menjadi pemenang terbesar. Jia Hei dan Penatu Hei akhirnya menyadari bahwa masalah ini telah melampaui proporsinya dan sudah di luar kendali mereka. Keduanya terbang ke udara untuk berdiskusi dengan Grand Hall Master. Hanya Grand Hall Master yang mampu menyelesaikan masalah ini. Tidak lama kemudian, setelah menerima instruksi dari Grand Hall Master, mereka berdua terbang ke udara lagi dan bergegas ke Marsial Imperial Hall. Aula Kekaisaran Beladiri. Di aula besar, seorang pria parubaya berbaju ungu duduk di kursi utama. Alisnya setajam pedang, dan tubuhnya tinggi dan lurus. Ada dua orang lain di sampingnya. Salah satunya adalah Penatuawan. Orang lainnya adalah seorang wanita cantik. Dia mengenakan gaun ungu dan emas, dan rambut hitam panjangnya diikat. Dia tampak anggun dan memiliki temperamen yang luar biasa. Pria berbaju ungu memandang mereka berdua dan bertanya, kamu juga sudah menerima beritanya, kan? Penatuawan dan wanita cantik itu mengangguk. Pria berbaju ungu berkata, kalau begitu, katakan padaku apa pendapatmu. Aku pergi dulu. Sejujurnya, ketika saya pergi menjemput mereka malam itu, saya ingin mengundang Jiang Haotian untuk bergabung dengan Marsial Imperial Hall, tetapi Penatuah He ada di sana, jadi saya tidak mengatakan apa-apa. Sekarang kita memiliki kesempatan bagus, tentu saja kita tidak bisa menolak anak ini. Penatuawan tersenyum. Menurutku juga begitu. Anak ini tidak hanya sangat berbakat dalam bidang alkimia, tapi aku mendengar dari Linger dan Yunfei bahwa dia juga luar biasa dalam seni beladiri. Kita tidak punya alasan untuk menolak bakat serba bisa seperti itu. Wanita cantik itu pun mengutarakan pendapatnya. Pria berjubah ungu itu mengangguk, aku juga mengetahui hal ini. Tapi pemuda ini jelas ingin meminjam kekuatan dari Balai Raja Beladiri kita untuk mempersulit Balai Kaisar Ramuan. Jika kita mengizinkannya bergabung dengan kita, aku setuju. Takut Balai Kaisar Ramuan akan sangat tidak bahagia. Wanita cantik itu berkata dengan sedih, terus terang saja, kamu membencinya karena menggunakan Marsial Imperial Hall kita. Ekspresi pria berbaju ungu itu membeku, dan dia tersenyum pahit, tidak apa-apa selama kamu mengetahuinya, mengapa kamu harus menunjukkannya. Wanita cantik itu memutar matanya dan menggelengkan kepalanya, baiklah. Sangat berharga untuk mendapatkan bakat seperti itu. Saat ini, Penatuahe dan Jiahe turun dari langit dan bergegas ke Ola. Apa yang kamu lakukan di sini? Pria berbaju ungu itu mengerutkan kening. Penatuahe berkata, Kepala Balai Agung meminta kami untuk datang. Dia ingin Anda mengabaikan Jiang Hautian. Pria berbaju ungu itu tertegun, dan dia mencibir, apakah menurutmu itu mungkin? Penatuahe berkata, Kepala Balai Besar sudah menduga bahwa Anda akan melakukan ini. Jika Anda bersikeras untuk menangkapnya, kami hanya dapat melaporkannya kepada pemerintah negara bagian dan membiarkan pemerintah negara bagian mengambil keputusan. Jiahe menambahkan, bakat Jiang Hautian dalam alkimia jauh melampaui bakatnya dalam seni bela diri. Saya yakin hasil akhirnya akan menjadi milik Dan Wang Hall kami. Pria berbaju ungu itu tertawa, Kalian benar-benar tidak bermoral. Tapi karena kalian sangat ingin dia tinggal di aula Dan Wang, mengapa kalian harus mengusirnya? Tidakkah menurutmu itu merepotkan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia mempunyai temperamen yang kuat? Penatua dia mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Wanita cantik itu mencibir, sekarang keadaan sudah seperti ini, akan sulit untuk membuatnya berubah pikiran. Jiahe berkata dengan nada meremehkan, jangan khawatir tentang itu. Selama dia menabrak tembok di aula kekaisaran bela diri dan tidak punya tempat untuk pergi, dia secara alami akan pergi ke aula Dan Wang untuk memohon pada kita. Wanita cantik itu mencibir, rencana bagus. Aku hanya takut kalau saatnya tiba, itu akan menjadi bumerang. Jiahe berkata, kami tahu apa yang kami lakukan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan menatap pria berbaju ungu. Setelah hening beberapa saat, pria berbaju ungu itu mengangguk, baiklah, sesuai keinginanmu. Pena Tua Wan, aku serahkan masalah ini padamu. Aku. Wajah Tua Pena Tua Wan berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya, aku tidak akan menjadi orang jahat. Terlebih lagi, jika aku pergi, Lingar dan Yunfei akan sangat membenciku. Kalau begitu aku pergi. Wanita cantik itu berkata tanpa daya. Ketika Kinfei yang tiba di aula kekaisaran bela diri, hari sudah sore. Tata letak aula kekaisaran bela diri mirip dengan aula Dan Wang. Di ruang resepsi, wanita cantik itu sudah lama menunggu. Namun, ketika dia berjalan keluar dan melihat kerumunan padat di belakang Kinfei yang, dia langsung mengerutkan kening. Sepertinya anak ini tidak akan berhenti sampai dia menyebabkan badai di kota. Dia memandang Kinfei yang dan menggelengkan kepalanya, Jiang Haotian, Balai kekaisaran bela diri tidak bisa menerimamu. Kamu harus mencari tempat lain. Hmm, Kinfei yang mengangkat alisnya. Segera, dia menemukan jawabannya. Pasti aula Dan Wang di balik ini. Sudut bibir Kinwen Tian melengkung ketika dia menggelengkan kepalanya, siapa yang menyangka bahwa Balai Raja bela diri akan benar-benar mendengarkan Balai Kaisar Ramuan. Lelucon yang luar biasa. Apa perbedaan antara tempat seperti itu dan Balai Kaisar Ramuan? Hmm, Wanita cantik itu mengerutkan kening. Aku tidak ingin kamu membuatku terburu-buru. Aku akan segera pergi. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, Balai Kerajaan bela diri akan menjadi bahan tertawaan. Kinfei yang tertawa dan pergi. Kerumunan di depan pun otomatis membukakan jalan untuknya. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan berkata, Tunggu, bukan tidak mungkin untuk memasuki Marsial Imperial Hall, tetapi kamu harus lulus dua ujian. Kinfei yang berhenti, berbalik dan bertanya, tes apa? Ujian pertama, kekuatan. Tes kedua, pertarungan sebenarnya. Kata wanita cantik itu. Oke. Kinfei yang mengangguk. Wanita cantik itu berkata, Lemparkan pukulan ke arahku dengan seluruh kekuatanmu. Kalau begitu aku akan menyinggung perasaanmu. Tinju pembunuh kunci hati. Kinfei yang mengepalkan tinjunya dan bergegas ke depan wanita cantik itu seperti banteng liar. Dia menutupi tinjunya dengan truki dan melayangkan pukulan. Wanita cantik itu hanya mengulurkan tangannya dan menahan tinju Kinfei yang. Namun, wajahnya langsung berubah dan dia berkata dengan terkejut, kekuatan sepuluh gajah barbar. Sudahkah kamu berhasil menembus master bela diri bintang enam? Kinfei yang berhenti dan tersenyum, saya baru saja menerobos belum lama ini. Terkesiap. Wanita cantik itu diam-diam menghirup udara dingin. Beberapa waktu lalu, dia bertanya kepada Lingyunfei tentang situasi Kinfei yang. Tidak lama sebelum dia meninggalkan kota beruang hitam, dia berhasil menembus master bela diri bintang lima. Dengan kata lain, dia hanya menggunakan waktu tiga bulan untuk meningkatkan budidayanya sedikit demi sedikit. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan di Marsial Imperial Hall, dia akan menjadi jenius terbaik. 129. Kinfei yang bertanya, Senior, apakah saya lulus ujian pertama? Wanita cantik itu kembali sadar dan mengangguk, lulus. Sekarang, mari kita mulai tes kedua. Master bela diri bintang enam, maju. Di belakang wanita cantik itu, ada banyak murid aula seni bela diri. Begitu suara itu terdengar, belasan orang langsung melangkah maju. Pertarungan geng. Kinfei yang mengerutkan kening. Dia memandang mereka satu per satu. Ada pria dan wanita, tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, tapi tanpa kecuali, mereka semua masih sangat muda dan memiliki temperamen yang luar biasa. Wanita cantik itu berkata, siapapun yang bisa mengalahkannya akan diberi hadiah 30 ribu koin emas. Biarkan aku. Seorang pemuda berpakaian hitam melangkah maju dan mendarat di depan Kinfei yang. Kinfei yang berkata, saya khawatir satu saja tidak cukup. Arogan. Pemuda berbaju hitam itu meraung. Ledakan. Auranya meledak dan trukinya melonjak. Dia menamparkan Kinfei yang. Tinju sapi yang ceroboh. Kinfei yang tidak ragu-ragu menggunakan teknik bela diri dan meninju pemuda berbaju hitam itu. Wah. Pemuda berbaju hitam itu menabrak kerumunan dan mengeluarkan setegup darah. Berbaring di tanah, dia memelototi Kinfei yang dan meraung, Bajingan, kamu benar-benar menggunakan teknik bela diri, kamu terlalu tercelah. Kinfei yang berkata dengan ringan, tidak peduli siapa yang kamu lawan, selama itu adalah pertarungan, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Bukankah olah seni bela diri mengajarimu hal ini? Pemuda berbaju hitam masih ingin mengatakan sesuatu. Wanita cantik itu berteriak. Selanjutnya. Seorang wanita berbaju merah keluar. Usianya sekitar 20 tahun. Dia tinggi dan memiliki fitur wajah yang indah. Dia sangat menakjubkan. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Namun, dia sangat kuat. Dia menunjuk ke arah Kinfei yang dan sangat dingin dan sombong. Ayolah, jangan bicara omong kosong. Kinfei yang berkata dengan tenang dengan satu tangan di belakang punggungnya. Telapak tangan hantu. Wanita berbaju merah melambaikan telapak tangannya dan truki melonjak di telapak tangannya. Untuk sesaat. Di depan Kinfei yang, tiga telapak tangan muncul. Angin palem bersiul dan pasir berterbangan. Teknik bela diri ini mampu membingungkan mata lawan dan memanfaatkan situasi untuk membunuh lawan dalam satu gerakan. Sulit membedakan mana yang asli dan palsu. Namun. Namun, Kinfei yang tidak melihat ketiga telapak tangan. Sebaliknya, dia menatap ke tanah. Apa yang dia lakukan? Semua orang bingung. Tinju sapi yang ceroboh. Saat ketiga telapak tangan hendak mendarat di wajah Kinfei yang, dia tiba-tiba meninju dan memukul telapak tangan wanita berbaju merah. Bang. Keduanya mundur setengah langkah. Kamu benar-benar bisa melihatnya. Wanita berpakaian merah itu bingung. Dia merasa sulit untuk percaya. Kinfei yang berkata dengan acu-ta'acu, tidak peduli seberapa cepat Anda, Anda masih akan membuat bayangan di tanah. Ingatlah untuk menemukan tempat di mana tidak ada matahari saat Anda menggunakan teknik bela diri ini lagi. Wanita berbaju merah sangat terkejut. Orang ini sebenarnya bisa melihat kekurangan dari pantom vis pada pertemuan pertama. Bukankah penglihatannya terlalu mengejutkan? Kinfei yang berkata, kamu bukan tandinganku, mundurlah, jika tidak, jangan katakan aku menindas seorang wanita. Mata wanita berpakaian merah itu menjadi dingin saat dia berteriak, kalahkan aku dulu, baru kamu bisa menjadi sombong. Telapak tangan pemadaman ilusi. Saat ini, sembilan telapak tangan muncul di depan mata Kinfei yang. Sekalipun ada bayangan di tanah, mustahil mengetahui telapak tangan mana yang asli. Ini karena kecepatannya terlalu cepat. Setidaknya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kinfei yang hanya meliriknya dan merasakan matanya menjadi masam. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghentikan gerakanku ini. Wanita berpakaian merah itu bergegas maju. Sembilan telapak tangannya diarahkan ke Kinfei yang dengan momentum yang menghancurkan bumi. Kinfei yang melihat lebih dekat dan berkata dalam kesadarannya, jadi ini adalah teknik bela diri yang sempurna. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Karena kamu tahu, maka menyerahlah. Wanita berpakaian merah itu berteriak. Kinfei yang sedikit menyipitkan matanya. Telapak tangan pemadaman ilusi sangat cepat. Seniman bela diri dari alam yang sama tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ini memang teknik bela diri sempurna yang terbaik. Dia percaya bahwa wanita ini juga harus menjadi murid inti dari Marsial Imperial Hall. Dengan kekuatannya, dia sudah cukup kuat untuk mendominasi ranah yang sama. Namun bagi Kinfei yang memiliki ratusan teknik bela diri sempurna, kekuatan seperti itu masih jauh dari cukup. Sembilan telapak tangan itu mengancam. Angin telapak tangan yang mengejutkan seperti pisau tajam, memotong wajah Kinfei yang menyebabkan rasa sakit yang menyengat. Tetapi, dia tidak mundur setengah langkah. Matanya setenang air. Kamu kalah. Wanita berpakaian merah telah tiba di depan Kinfei yang dengan senyum kemenangan di wajahnya. Apakah begitu? Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya dengan sedikit ejekan. Tangan mengikat harimau. Tangan kanannya terulur seperti kilat. Seperti cakar elang, ia menembus lapisan ilusi dan meraih pergelangan tangan wanita berpakaian merah. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita berpakaian merah itu berhenti dan menatap Kinfei yang yang berada di dekatnya. Wajahnya penuh kebingungan. Kelompok murid Marsial Imperial Hall di sampingnya juga memasang wajah tidak percaya. Telapak tangan pemadaman ilusi adalah teknik bela diri yang paling kuat di Balai Kerajaan Bela Diri. Tidak peduli siapa lawannya, selama budidaya mereka sama, telapak tangan pemadam ilusi akan selalu tak terkalahkan. Namun, pada saat ini, bagaimana bisa dengan mudah dipatahkan oleh orang ini? Apakah ini mimpi? Kinfei yang berkata, sebenarnya, kamu belum menunjukkan kekuatan sebenarnya dari telapak pemadaman ilusi. Hmm. Wanita berpakaian merah itu terkejut. Kelompok murid Marsial Imperial Hall juga memasang wajah kebingungan. Sedangkan untuk wanita cantik, matanya memancarkan sinar cahaya. Aku menilainya dari kekuatanmu. Kekuatanmu saat ini sepertinya adalah kekuatan 10 gajah barbar, tapi nyatanya, masih agak jauh dari itu. Tidak ada masalah dengan kultifasimu. Maka hanya ada satu alasan, kamu belum berlatih telapak pemadaman ilusi dengan sempurna. Kata Kinfei yang. Wanita berpakaian merah memandang Kinfei yang dengan tidak percaya. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya tersesat. Kinfei yang melepaskan tangannya dan berkata, yang kurang darimu bukanlah kemahiran, tapi pertarungan yang sebenarnya. Jika kamu punya waktu luang, pergilah keluar kota dan bertarunglah dengan binatang buas. Kekuatan telapak pemadam ilusi. Tentu saja, jika kamu menganggap dirimu sebagai seorang putri yang lembut, maka kamu bisa mengabaikan kata-kataku. Dia menambahkan. Setelah melihat ini, ekspresi semua orang menjadi aneh. Apakah ini masih uji coba? Dia jelas seorang guru berpengalaman yang mengajar murid-muridnya. Hati wanita cantik itu membara karena gairah. Dia mampu melihat kelemahan dari telapak ilusi dan menemukan kelemahan wanita berpakaian merah. Yang terpenting, anak ini baru berusia 15 tahun. Wanita itu sudah berumur 20 tahun. Ada perbedaan 5 tahun. Di usia yang sangat muda, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang keterampilan bela diri. Dia hanyalah seorang jenius dalam seni bela diri. Penatua He dan Jia He saat ini sedang berdiri di depan jendela ruang resepsi. Mereka telah menyaksikan seluruh proses dengan mata kepala mereka sendiri, dan tidak bisa berkata-kata. Bakat bela diri anak ini jelas tidak lebih lemah dari bakat alkimia pilnya. Ini menyusahkan. Karena mereka bisa melihat wanita cantik itu tergoda. Wanita cantik itu tiba-tiba menoleh dan menatap marsial master bintang 6 yang baru saja melangkah maju. Dia berteriak, Kalian semua, serang bersama-sama. Apa? Menyerang bersama? Total ada 12 master bela diri bintang 6. Bukankah ini jelas-jelas menindas Jiang Haotian? Kerumunan orang terkejut. Kedua belas orang itu juga tercengang. Wanita cantik itu berkata, Jika kalian mengalahkannya, kalian masing-masing akan diberi hadiah 100 ribu koin emas. 100 ribu? Lalu tunggu apa lagi? Menyerang. Kedua belas orang itu segera bergegas menuju Qin Fei Yang. Terlebih lagi, tidak satupun dari mereka yang menunjukkan belas kasihan dan menggunakan telapak pemadam ilusi pada saat pertama. Bayangan dari ratusan pohon palem seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, menyerang Qin Fei Yang dari segala arah. Semua rute pelarian diblokir. Kedua belas orang itu juga merupakan murid inti dari Aula Dan Wang. Jiang Haotian seharusnya sudah kehabisan akal. Kekalahan tidak bisa dihindari, tapi meski dia kalah, itu akan menjadi kekalahan yang mulia. Itu benar. Kerumunan sedang berdiskusi. Mengalahkan. Qin Fei Yang mencibir dalam hati. Ledakan. Dia tiba-tiba menginjak tanah dan melompat tinggi ke udara, mendarat di belakang salah satu pria itu. Orang itu kaget dan cepat berbalik. Namun, saat dia berbalik, Qin Fei Yang mengarahkan jarinya ke bahu kanannya. Orang itu berteriak ketika lubang berdarah muncul di bahunya dan darah mengalir keluar. Apa? Dia melukai satu orang secara serius dalam sekejap. Lihat, ada yang salah dengan jari telunjuknya. Kerumunan melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa jari telunjuk Qin Fei Yang telah berubah menjadi es. Itu benar. Itu adalah jari kristal es. Pada saat yang sama, sebelas orang yang tersisa juga terkejut. Mereka dengan cepat berbalik dan terus menyerang Qin Fei Yang. Bahkan jika aku tidak menggunakan langkah pergeseran asap, aku masih bisa menghabisimu. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan langsung berubah menjadi tiranosaurus berbentuk manusia, bertarung dengan sebelas orang. Tangan pengikat harimau. Telapak angin guntur. Jari kristal es. Tinju pengunci hati. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah mereka. Itu semua adalah keterampilan bela diri yang sempurna. Pada saat ini, setiap saraf dan sel di tubuhnya menjadi sangat sensitif. Dia bahkan tidak perlu berbalik untuk merasakan situasi di belakangnya. Setiap menyerang tidak ada gerakan ekstra, bersih dan rapi. Apalagi dia tidak pernah ketinggalan. Setiap kali dia menyerang, satu orang pasti akan terluka parah dan jatuh ke tanah. Ini adalah naluri bertarungnya. Qin Fei Yang telah sepenuhnya memasuki mode pertempuran. Meskipun ada lautan manusia di sekitarnya, pada saat ini, suasananya sangat sunyi. Mulut semua orang terbuka dan mata mereka terbuka lebar, penuh kejutan. Seseorang harus mengetahuinya. Kekuatan murid inti istana Kekaisaran Beladiri sudah cukup untuk mendominasi mereka yang berada di alam yang sama. Namun, kedua belas dari mereka bersama-sama tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Jiang Haotian. Tangan wanita cantik itu terkepal erat. Matanya bersinar seperti dua bulan terang. Dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan dapat melihat sekilas bahwa Qin Fei yang tidak menggunakan otaknya untuk memikirkan setiap gerakannya. Mereka sepenuhnya dikendalikan oleh nalurinya. Naluri pertempuran semacam ini hanya dapat dikembangkan secara perlahan melalui pembunuhan tanpa akhir dan baptisan darah. Dengan kata lain, anak ini telah melalui ratusan pertempuran. Saat bahaya mendekat, dia bahkan tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat. Tubuhnya bisa merasakannya. Adapun murid inti istana Kekaisaran Beladiri, meskipun mereka menjalani pelatihan harian, mereka belum pernah mengalami pertempuran hidup dan mati. Mereka adalah dua tipe orang yang sangat berbeda. Tidak ada perbandingan sama sekali. Lebih penting, dia mengamati dan menemukan bahwa anak ini memiliki tidak kurang dari empat keterampilan Beladiri yang sempurna. Ini membuatnya merasa luar biasa. Karena bahkan istana Kekaisaran Beladiri hanya memiliki satu keterampilan Beladiri yang sempurna. Bang-bang-bang. Oh. Setelah sepuluh napas, sebelas murid inti jatuh ke tanah satu demi satu, mengerang kesakitan. Pada saat ini, mereka memandang Qin Fei Yang dengan hanya ketakutan di mata mereka. Kemudian mereka melihat ke arah Qin Fei Yang. Dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Fiuh. Dia menghela nafas panjang dan menatap murid inti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik itu dan berkata, saya tidak ingin melanjutkan permainan membosankan ini. Wanita cantik itu menghela nafas panjang dan mengangguk. Bagimu, ini memang hanya permainan yang membosankan. Semua orang tercengang. Pertarungan yang seru dan dia bilang itu membosankan. Qin Fei Yang bertanya, apakah saya lulus ujian kedua? Ya. Wanita cantik itu mengangguk dan berkata, pintu masuk istana Kekaisaran Beladiri ada tepat di sampingmu. Kamu bisa masuk kapan saja. Saya tidak setuju. Penatua Hei, Jiah Hei, bagaimana mereka bisa duduk diam? Mereka buru-buru berlari keluar dari ruang resepsi dan mulai panik. 130. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat keduanya, wajahnya penuh sarkasme. Dan dia tidak menyembunyikannya. Mata orang-orang di sekitarnya juga menjadi lucu. Suasana di sini agak aneh. Apa maksudmu? Penatua Hei dan Qin Fei Yang mendekat dan menatap wanita cantik itu dengan mata bertanya-tanya. Wanita cantik itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu melihatnya dengan sangat jelas. Bakat seni Beladirinya tidak kalah dengan bakat alkimianya. Marsial Imperial Holku tidak punya alasan untuk membantumu. Penatua Hei berkata, tetapi Anda berjanji kepada kami sebelumnya. Sebagai penguasa Balai Kekaisaran Beladiri, bukankah Anda harus menepati janji Anda? Wanita cantik itu tertawa dan berkata, kami memang berjanji padamu, tapi siapa yang tahu dia begitu manis? Mata Jia Hei menjadi gelap dan berteriak, kamu. Jangan bilang aku tidak benar. Kamulah yang tidak tahu bagaimana menghargai bakat. Jika bukan karena keserakahanmu yang tak terpuaskan dan memaksanya menyerahkan Nether Devil Flame, apakah dia akan meninggalkan Dan Wang Hall? Pada akhirnya, kamu memintanya. Wanita cantik itu tidak menyembunyikan sindirannya. Jia Hei menatap wanita cantik itu, tangannya mengepal erat hingga terdengar suara retakan. Jelas sekali. Kemarahannya sudah mencapai puncaknya. Mendesah. Penatuah Hei menghela nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Kinfei yang dengan ekspresi rumit, kami salah di masa lalu. Saya harap Anda dapat memaafkan kami. Mulut Kinfei yang terangkat, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya bukan siapa-siapa. Beraninya saya membiarkan Penatuah Hei meminta maaf secara pribadi. Ekspresi Penatuah Hei menegang dan dia memaksakan senyum, ikuti kami kembali ke Ola dan Wang dulu. Adapun masalah lainnya, kita bisa mendiskusikannya nanti. Membahas. Jadi, kamu belum menyerah. Menarik, dan Wang Hol yang bermartabat tidak hanya tidak melindungi kepentingan murid-muridnya, tetapi juga mengandalkan kekuatannya untuk mengeksploitasi mereka. Apa perbedaan antara ini dan sarang bandit? Kinfei yang mengejek. Kemarahan di hatinya semakin kuat. Tua ini adalah orang-orang paling tidak tahu malu yang pernah dilihatnya. Wajah Penatuah Hei muram. Menurutnya, bisa bertindak sejauh ini sebagai seorang junior sudah memberinya cukup muka. Namun, pihak lain tidak memaafkan dan berbicara kasar lagi dan lagi. Hal ini tidak hanya menginjak-injak martabatnya, tetapi juga merupakan penghinaan terhadap Ola dan Wang. Apakah kamu sangat marah dan ingin membunuhku? Kinfei yang mencibir. Penatuah Hei dan Penatuah Hei tidak menjawab, tetapi sorot mata mereka mengatakan semuanya. Sebelum bersekongkol melawan orang lain, kamu harus buang air kecil dan melihat dirimu dicermin untuk melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Meskipun kamu sangat kuat, bahkan orang idiot pun bisa melihat pikiranmu hanya dengan sekali pandang. Kompetisi kesabaran. Kamu ingin aku meminta maaf padamu dan memohon padamu untuk menerimaku. Apakah kamu benar-benar mengira Ola dan Wang begitu kuat sehingga aku tidak akan bisa bertahan jika meninggalkan Ola dan Wang? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Matahari akan tetap terbit tidak peduli siapa yang kamu tinggalkan. Saya tidak akan kembali ke Ola dan Wang. Tempat itu menjijikkan. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tiga bulan lalu? Mari kita lihat siapa yang akan menyesalinya di masa depan. Sekarang, ini baru permulaan. Kinfei yang melirik mereka berdua dengan mengejek, lalu menoleh ke wanita cantik itu dan menangkupkan tangannya. Mohon maafkan saya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Hmm. Wanita cantik itu tercengang. Kerumunan di sekitarnya juga kaget. Bukankah dia lulus ujian? Kenapa dia tidak memasuki Marsial Imperial Hall? Jadi dia hanya menggunakan Marsial Imperial Hall untuk menamparkan wajah dan Wang Hall. Apakah semua ini hanya lelucon yang dia rencanakan? Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa pemenang terakhir adalah Marsial Imperial Hall. Namun, hasilnya adalah, Marsial Imperial Hall tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Dia sendiri adalah pemenang terbesar. Dia tidak hanya menunjukkan potensi dan bakatnya untuk menarik perhatian Marsial Imperial Hall, tetapi dia juga menempatkan dan Wang Hall dalam posisi yang canggung. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Otak orang ini sungguh tidak sederhana. Melihat Kinfei yang hendak memasuki kerumunan, wanita cantik itu buru-buru berkata, Jiang Haotian, jika kamu bergabung dengan Aula Kekaisaran Beladiri sekarang, Mastra Aula Besar, Penatua Wan, dan aku akan segera membantumu mengendalikan api iblis neder. Penatua He dan Jia He tiba-tiba menoleh dan menatap wanita cantik itu. Karena tindakan wanita cantik itu tidak diragukan lagi akan membuat dan Wang Hall semakin canggung. Apa yang kamu lihat? Ini adalah balai kerajaan Beladiri. Apakah kamu ingin bertarung? Wanita cantik itu mengangkat alisnya dan aura dingin yang menusup tulang terpancar dari tubuhnya. Keduanya setenang air. Mereka mengira betapapun besarnya keributan itu, mereka akan mampu mengendalikan situasi. Baru sekarang mereka menyadarinya. Sejak tiga bulan lalu, masalah ini sudah diluar kendali mereka. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Bagaimana mereka bisa menyelamatkan semua ini? Orang ini sudah sangat membenci mereka. Apa yang dapat mereka lakukan untuk mengubah pikirannya? Saat ini, Keduanya menjadi ragu-ragu. Pada saat yang sama, Penyesalan yang tak ada habisnya melonjak tak terkendali seperti air pasang, Menenggelamkan seluruh jiwanya. Sepertinya mereka menyesalinya sekarang. Omong kosong, Kenapa kamu tidak memikirkannya? Seberapa berharganya seorang alkemis yang bisa memurnikan pil kelas atas? Selain itu, Dia juga seorang jenius seni Beladiri. Siapa yang tidak menyesal kehilangan bakat luar biasa itu? Sebenarnya, Dan Wang Hall seharusnya tidak mencoba mencuri Nether Devil Flame sejak awal. Itu benar. Hal yang benar untuk dilakukan adalah membantunya mengendalikan api iblis Nether seperti balai kerajaan Beladiri. Dengan cara ini, Semua ini tidak akan terjadi. Sebaliknya, Jiang Haotian akan sangat berterima kasih dan berjanji kesetiaannya kepada Aula Dan Wang. Mereka berdua berkuasa di County of Swallow, Tapi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Kerumunan berdiskusi dengan suara pelan. Dan ketika diskusi ini sampai ke telinga Penatua He dan Penatua He, Itu membuat wajah dan telinga mereka memerah, Dan mereka sangat malu hingga tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Pada saat yang sama, Ketika Qin Fei yang mendengar kata-kata wanita cantik itu, Dia menghentikan langkahnya dan merenung. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, Jika kamu tidak dapat mengambil keputusan saat ini, Kamu dapat tinggal di balai kerajaan Beladiri dan memikirkannya secara perlahan. IQ ini benar-benar menghancurkan Dan Wang Hall. Kerumunan itu menghela nafas. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru, Tidak berpura-pura, Dan memberikan waktu kepada pihak lain untuk berpikir adalah rasa hormat terbesar kepada orang lain. Begitu Jiang Haotian menganggup dan tinggal di Marsial Imperial Hall, Bergabung dengan Marsial Imperial Hall akan menjadi kesepakatan. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap wanita cantik itu. Senior, kenapa kita tidak bekerja sama? Bekerja sama. Wanita cantik itu tertegun dan bertanya, Bagaimana? Qin Fei yang berkata, Bantu saya mengendalikan api iblis neder, Dan saya akan menyempurnakan pil kualitas tertinggi untuk Anda. Namun, Anda harus menyediakan materi dan memberi saya sejumlah kompensasi. Mata wanita cantik itu berbinar. Tidak. Penatua He dan Jia He berteriak pada saat bersamaan. Jika masalah ini diselesaikan, Keuntungan dari Dan Wang Hall akan sangat berkurang. Mereka pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Qin Fei yang melirik mereka berdua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ini urusanku, apa hubungannya denganmu? Keduanya seperti orang bisu, tidak mampu mengungkapkan kepahitan mereka. Qin Fei yang memandang wanita cantik itu dengan jijik dan bertanya, Senior, bagaimana menurutmu? Wanita cantik itu menganggup dan berkata, Baiklah, saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Adapun kompensasinya, kita akan mendiskusikannya di aula konferensi. Tidak masalah. Qin Fei yang tersenyum dan berbalik untuk berjalan menuju wanita cantik itu. Tapi saat ini, Penatua He melangkah ke depannya dan bertanya, Mungkinkah tidak ada cara untuk membalikkan masalah ini? Kalau begitu katakan padaku, Jika kamu jadi aku, Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan kembali ke Dan Hall? Qin Fei yang bertanya balik, Selama semuanya selesai, Aku akan kembali ke Dan Hall. Penatua dia berkata, Aku mengagumimu, Tapi maaf, Aku tidak murah hati sepertimu. Aku orang yang sangat pelit. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, Dia melangkah maju dan berjalan melewati Penatua He. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapi bocah nakal sepertimu. Jia He tidak tahan lagi. Dia mengulurkan tangannya dan mengubahnya menjadi cakar elang, Meraih leher Qin Fei yang... Ekspresi wanita cantik itu berubah. Dia buru-buru melangkah maju dan melindungi Qin Fei yang di belakangnya. Dia berkata dengan dingin, Jia Tua, Menurutmu di mana ini? Beraninya kamu bertindak begitu lancang? Jia Tua, Hentikan! Penatua dia juga buru-buru berteriak. Jia He mengangkat alisnya dan menghentikan tangannya di udara. Dia melirik wanita cantik itu dan kemudian menatap Qin Fei yang... Matanya setajam pisau, Sangat tajam. Qin Fei yang berjalan keluar dari belakang wanita cantik itu dan menatap Jia He tanpa rasa takut. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Beri aku waktu lima tahun, Dan aku pasti akan menginjakmu. Apakah ini pernyataan perang? Kerumunan orang terkejut. Dia berani menyatakan perang melawan kaisar pertempuran. Apakah dia meminjam keberanian dari surga? Haha! Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku akan memberimu sepuluh tahun. Sepuluh tahun kemudian, Jika kamu bisa mengalahkanku, Aku akan berlutut dan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau padaku. Jika tidak bisa, Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Jia He terkejut, Tapi dia kemudian tertawa dengan jijik. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Qin Fei yang menjawab dengan tenang dan berjalan langsung ke olah kekaisaran bela diri. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan segera mengikuti dari belakang. Setelah melihat Qin Fei yang menghilang dari olah kekaisaran bela diri, Penatua He berkata dengan marah, Jiatua, mengapa kamu begitu bodoh? Sekarang kamu telah menyebabkan keributan seperti itu, Tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Jia He berkata dengan marah, Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia bertekad untuk meninggalkan olah dan wang? Meski begitu, Kamu tidak boleh memperdalam kebencianmu. Dia bisa memurnikan pil dengan kualitas terbaik. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Jika tidak, Aku akan memberitahumu sekarang. Prestasinya di masa depan akan lebih besar dari pencapaian kita. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Penatua dia meraung. Ibu kota kekaisaran. Mata Jia He bergetar. Ibu kota kekaisaran adalah tempat legendaris yang dirindukan banyak orang. Bahkan dia, Penatua penegakan hukum di olah dan wang, Hanya bisa memandang ke ibu kota kekaisaran. Penatua He melanjutkan, Meskipun alasan mengapa dia meninggalkan olah kaisar ramuan adalah karena kami memaksanya untuk menyerahkan api iblis neder. Alasan terbesarnya adalah karena sikapmu saat itu. Apa yang kamu katakan padanya? Bajingan tidak berpendidikan. Apakah kamu tidak melihat reaksinya ketika dia mendengar kata-kata itu? Dia tidak sabar untuk langsung membunuhmu. Huh, aku seharusnya tidak mengajakmu. Penatua He menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan menyesal. Bukankah dia yang tidak berpendidikan? Jia He mencibir. Anda. Penatua He memelototinya, tetapi menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Dia menghela nafas panjang dan terlihat sangat kuyuh. Karena sudah seperti ini, percuma saja bicara lebih banyak. Ayo kita kembali dan bertanya pada Grand Hallmaster. Dia mungkin punya cara. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke langit dan menghilang tanpa jejak. Jenius. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang jenius, selama dia belum dewasa, dia tidak perlu khawatir. Saya ingin melihat apakah Anda bisa bersembunyi di Marsial Imperial Hall selama sisa hidup Anda. Jia He menoleh dan melihat ke Marsial Imperial Hall. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan terbang menjauh. Tokoh utama telah pergi. Mereka yang ingin ikut bersenang-senang tentu saja tidak tinggal dan berpencar. Terima kasih telah menonton!